CEO itu melihat sosok wanita yang menawan dari balik tirai. Dia juga penasaran dengan istrinya yang sudah menikah selama 5 tahun tapi belum pernah bertemu. Namun, kata-kata istri selanjutnya membuatnya semakin bersemangat. Yang Sen, lama tidak bertemu. Apa ini terlalu seksi? Atau dia lebih suka yang imut? Saat ini, wanita itu sama sekali tidak tahu bahwa suaminya sedang menatapnya dari balik tirai. Karena itu, CEO berpikir bahwa dia palsu dan tidak layak untuknya. Tapi ibunya bersikeras memaksa mereka untuk menikah. Saat ini, ia teringat malaikat berjubah putih yang baru saja ditemuinya di rumah sakit. Hanya dengan sekali pandang, dia jatuh cinta padanya. Wanita di depannya tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, setelah tirai dibuka, CEO terkejut dan terpaku di tempat. Ternyata, gadis itu telah tinggal di panti asuhan sejak kecil. Dan wanita kaya itu juga sering datang ke panti asuhan mereka untuk menyumbangkan barang-barang. Pada hari itu, dia menemukan seorang anak laki-laki di belakang wanita kaya itu. Yang merupakan putra kandungnya. Karena malu, dia hanya berani bersembunyi di belakang wanita kaya itu. Gadis kecil itu berinisiatif mengulurkan tangannya padanya. Meski malu, anak laki-laki itu masih mengumpulkan keberanian untuk memegang tangannya. Namun, tepat saat mereka bermain bersama, dia tiba-tiba pingsan. Ternyata dia terlahir dengan golongan darah langka. Golongan darah panda. Karena itu, wanita kaya itu memeliharanya di rumah dan merawatnya dengan hati-hati. Siapa sangka hal seperti ini akan terjadi? Untungnya, gadis kecil itu juga memiliki golongan darah panda. Setelah transitusi darah, kondisi anak laki-laki itu stabil. Kak Yan Sen tidak apa-apakan. Aku bisa memberikan lebih banyak darah untuknya. Siow Yui, kamu sudah melakukan yang terbaik. Mulai sekarang kita adalah keluarga. 15 tahun berlalu begitu cepat, gadis kecil itu, untuk menyembuhkan penyakit anak laki-laki itu, tidak ragu memilih jurusan kedokteran. Menjadi dokter magang. Pada hari itu, dia menerima telepon dari ibu mertuanya dan datang ke hotel. Siapa sangka begitu dia menutup telepon. Dia bertemu dengan CEO. Melihat pengawal semakin dekat. Dia terpaksa menarik gadis itu dan berpura-pura menjadi kekasih. Mengatakan bahwa dia dipaksa menikah dan meminta bantuannya. Melihat itu, gadis itu hanya bisa berpura-pura menjadi kekasih untuk bekerja sama dengannya. Setelah pengawal pergi, CEO dengan cepat menariknya dan melarikan diri dari sana. Halo bu, aku pergi. Wanita yang tidak tahu dari mana itu. Siapapun yang mau menikah dengannya. Silakan. Aku tidak akan menemanimu lagi. Selamat tinggal. Setelah itu, CEO mengucapkan selamat tinggal pada gadis itu dan pergi dari sana. Tidak menyadari bahwa gadis di depannya adalah istri yang dipaksa ibunya untuk dinikahinya. Dia masih berpikir bahwa dia telah melakukan perbuatan baik. Sampai wanita kaya itu mengejarnya dan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan pernikahan untuknya dan gadis itu hari ini. Dia baru menyadari bahwa orang yang baru saja dibantunya melarikan diri adalah anak laki-laki yang disukainya sejak kecil. Meskipun begitu, wanita kaya itu tetap mengambilkan mereka akta nikah. Tapi CEO itu bersembunyi di luar negeri selama lima tahun sebelum berani kembali ke negaranya. Hal pertama yang dilakukan dia setelah kembali adalah menceraikan istrinya yang belum pernah dilihatnya. Untuk menemukan alasan yang tepat, dia ingin mencari dokter untuk membuatkan surat keterangan infertilitas palsu. Siapa sangka saat ini, seorang anak laki-laki pingsan di aula, tepat saat CEO akan membantu, gadis itu berjalan melewatinya seperti malaikat. Dia juga langsung mengenalinya sebagai orang yang membantunya melarikan diri dari pernikahannya dulu. Melihatnya serius menyelamatkan nyawa, CEO itu sangat tertarik padanya. Jadi dia ingin dia membantunya sekali lagi. Berbaringlah, saya akan melakukan pemeriksaan fisik lengkap untuk Anda terlebih dahulu. Cukup buat surat keterangan saja. Tidak perlu periksa. Sakit adalah hal yang serius. Dan dokter adalah profesi yang suci. Saya tidak mungkin membuatkan surat keterangan palsu untuk Anda tanpa pemeriksaan apapun. Sudah kubilangkan. Dokter Lee Saya dan istri saya belum pernah bertemu. Tidak ada perasaan sama sekali. Masalah pernikahan tidak bisa diselesaikan oleh dokter. Saya benar-benar tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat ibu saya menyetujui pernikahan kami. Pernikahan tanpa cinta. Seperti orang sehat yang sakit. Bukan. Kamu benar. Saya telah menunggu selama lima tahun. Bukankah seharusnya saya juga mengoperasi pernikahan saya dan mengakhirinya? Lima tahun yang lalu kamu telah membantu saya. Saya yakin kali ini kamu pasti tidak akan melihat saya mati tanpa menyelamatkan saya. Lima tahun yang lalu aku pernah bertemu denganmu. Permisi sebentar. Bu. Anak Natal ini. Pulang ke negara tidak pulang ke rumah. Lari kemana? Aku ada urusan di rumah sakit kota. Sebentar lagi aku pulang. Kamu terluka apakah parah? Istrimu juga ada di rumah sakit kota. Aku menyuruhnya untuk datang menemuimu. Aku baru saja kembali ke negara. Aku tidak menyangka dia tahu untuk datang ke rumah sakit. Sungguh merepotkan. Aku tidak ingin bertemu wanita itu. Ada urusan lain. Bicarakan nanti. Apa-apakan wanita ini wanita itu. Istrimu punya nama. Li Yue. Li Yue. Mungkinkah istriku adalah dia? Tidak mungkin. Kalau tidak. Bagaimana mungkin dia membantuku melarikan diri dari pernikahan lima tahun yang lalu? Mungkin hanya namanya yang sama. Dr. Li. Pasien diranjang 577 tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Soal surat keterangan palsu. Aku tidak bisa membantumu. Maaf. Mengenai perceraian. Anda harus membicarakannya dengan istri Anda. Bu. Siyao Yue. Baru saja selesai operasi. Kamu sudah dipanggil kembali. Tidak apa-apa Bu. Aku terlalu sibuk. Belum sempat menjemuk ibu. Dokter mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Kamu sedang melakukan perbuatan baik yang besar. Ibu hanya bisa mendukungmu. Terima kasih Bu. Lelah ya kembali ke kamar dan mandilah. Aku sudah menyiapkan baju bagus untukmu. Tidak cocok ya aku akan menggantinya untukmu. Bu. 5 tahun kemudian kamu masih tahu jalan pulang. Aku sudah menganggap tidak punya anak sepertimu. Bu. Aku salah ya. Bukankah ibu menyukai keahlian mastermu? Aku secara khusus mengundangnya untuk ibu. Setidaknya kamu masih punya sedikit hati nurani. Lalu bagaimana dengan Xiaoyu Wei? Apa Xiaoyu Wei? Kamu meninggalkan istrimu di rumah selama 5 tahun. Kamu kembali bahkan tidak membawa hadiah untuknya. Pergi sana. Mulai sekarang aku dan Xiaoyu Wei akan hidup bersama. Tanpa kamu. Kami berdua hidup lebih baik. Bu. Apa sebenarnya yang telah dia berikan padamu? Kamu benar-benar ingin memaksaku untuk bersamanya. Dia telah menyelamatkan hidupmu. Dia menyelamatkan hidupku kenapa aku tidak ingat. Kamu lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Kalau bukan karena dia mendonorkan darahnya padamu. Kamu sama sekali tidak akan tumbuh sebesar ini. Bu. Sebenarnya aku kembali kali ini untuk menceraikannya. Kamu. Aku akan menganggap tidak pernah mendengar kata-kata ini. Keluarga Wei telah mewariskan selama 10 generasi. Aku masih berharap kamu dan Xiaoyu Wei akan melahirkanku cucu laki-laki yang gemuk. Bu. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak diinginkan. Dia menyukaimu sejak kecil. Aku bisa melihatnya. Dia menyukaiku adalah urusannya. Meskipun dia telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa menikahinya sebagai balasannya. Kan. Ini abad berapa sekarang. Aku lebih suka kamu yang menderita daripada dia yang menderita. Kamu lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Selalu berobat di luar negeri. Karena kalian sudah lama berpisah. Jadi perasaan masa kecil memudar. Kamu tahu kan. Istrimu memilih menjadi dokter demi kamu. Masih muda tapi sudah ahli penyakit dalam ya. Ternyata namanya Li Yue. Bagus juga ya namanya. Istrimu memilih jadi dokter demi kamu lho. Wanita ini wanita itu apa sih maksudmu? Istrimu itu punya nama. Li Yue. Dia itu dokter. Istrimu sekarang ada di dalam kamar. Ayo sana masuk dan bicara baik-baik dengannya. Apa mungkin dia ya? Yang Sen GG sebenarnya suka tipe wanita yang kayak gimana sih? Yang Sen. Lama tak jumpa. Apa nggak terlalu seksi nih? Atau dia lebih suka yang imut-imut gitu? Lemut manja gitu. Mana mungkin dia kayak gitu? Udah pergi 5 tahun. Masih berharap apa lagi? Kamu siapa? Saya Pei Yansen. Yansen GG. Kamu beneran balik. Aku balik mau ngasih tau kamu sesuatu. Kita cerai aja yuk. Cerai. Kamu udah punya orang lain ya? Nggak ada hubungannya sama orang lain. Asal kamu setuju. Syarat apapun bisa aku penuhi. Nungguin 5 tahun. Yang ditungguin ternyata. Di kartu ini ada 10 juta. Anggap aja ini sebagai kompensasi atas kerugian mentalmu selama bertahun-tahun. Surat perjanjian cerai. Aku taruh di depan pintu. Aku udah tanda tangan. Setelah kamu tanda tangan. Kalau ada waktu kita ke kantor catatan sipil buat ngurus prosedur cerai. Selama bertahun-tahun. Kamu beneran nggak ada. Sedikit pun. Rasa suka sama aku. Nggak ada. Baiklah. Aku kira. Aku saranin kamu jangan bikin ribet lagi deh. Demi ibuku. Aku nggak mau masalah ini jadi tambah runyam. Tangan yang ingin meraih. Pada akhirnya tetap nggak bisa digenggam erat. Baiklah. Kalau itu memang keinginanmu. Aku setuju tanda tangan. Pernikahan ini buat kamu ibarat gembok. Aku bakal melepasin kamu sesuai keinginanmu. Bu. Orang yang lagi bahagia pasti kelihatan seger. Semalam sama Xiao Yue perkembangannya lumayan bagus lho. Karena ini keinginanmu. Aku setuju tanda tangan. Iya. Lumayanlah. Pagi tadi pas bangunin kamu buat sarapan. Xiao Yue bilang kamu udah pergi dari tengah malam. Aku ibumu. Kenapa harus malu? Ya sudah. Ya sudah. Urusan kalian anak muda. Urus sendiri saja. Turunlah. Aku masih ada urusan. Bu. Aku dengar dua hari lagi asosiasi dokter Hai Cheng punya acara makan malam. Iya. Kamu tertarik? Ibu kan ketua asosiasi dokter. Sebagai anak ibu. Tentu saja aku harus membantu. Ini ada 200 juta. Aku ingin membangun gedung kantor yang terintegrasi dengan rekreasi dan hiburan untuk rumah sakit kota. Rumah sakit kota. Gedung kantor rekreasi dan hiburan. Aku merasa para dokter bekerja dengan intensitas tinggi. Terlalu melelahkan. Rekreasi dan hiburan yang tepat akan lebih bermanfaat bagi mereka dalam merawat pasien. Li Yue kan ada di rumah sakit kota. Ternyata anak ini sayang istri. Berbelit-belit. Baiklah. Kamu memang berhati mulia. Kalau begitu. Konferensi dokter Hai Cheng. Kamu gantikan ibu saja. Kebetulan Xiao Yue juga ada di sana. Kalian berdua pergi bersama. Hubungan kalian bisa lebih dekat. Li Yue Sudah lama tidak bertemu sejak lulus. Banyak perubahan ya. Sun Ming Suan. Tahun itu kamu melecehkanku. Mendapat peringatan dari sekolah. Sekarang masih ingin mempermalukan diri sendiri di depan konferensi. Kamu cuma dokter kecil. Menyelinap masuk ke konferensi. Bukankah ingin mencari koneksi? Sekarang aku adalah kepala asosiasi dokter Hai Cheng. Asal kamu nurut sama aku. Mungkin aku bisa bicara baik tentangmu di depan ketua. Nggak perlu. Hei. Yege Ming Suan. Kamu baik-baik saja kan? Li Yue Kita kan sudah 4 tahun jadi sahabat. Kenapa kamu bisa merayu suamiku di depan umum seperti itu? Siapa yang menginginkan sampah seperti ini? Cuma kamu yang menganggap sampah sebagai harta karun. Setidaknya suamiku tidak akan kabur dari upacara pernikahan. Membuat istrinya malu dan menjanda selama 5 tahun. Maaf sayang. Aku terlambat. Jangan kira kamu bisa menakutiku dengan mencari pria simpanan palsu. Lupakan saja. Tuan muda lu bilang. CEO Pei dari Sinteknologi akan datang. Mungkin ada kesempatan untuk bekerja sama orang kelas rendah seperti ini. Biarkan saja. Orang terkaya termuda di dunia itu ya. Hari-hari baik kita akhirnya tiba. Tadi dia manggil kamu gigolo. Kamu nggak marah kan? Cuma yang ganteng yang boleh dipanggil gigolo. Memuji aku tampan. Kenapa harus marah? Kenapa Tuan Pei datang ke konferensi kedokteran? Keluarga kami juga bisa dibilang keluarga medis. Aku datang menggantikan ibuku. Keluarga medis. Ayahmu adalah. Konferensi kedokteran akan segera dimulai. Silakan duduk. Selamat datang di konferensi kedokteran kali ini. Saya Bai Jing San, Direktur Rumah Sakit Kota. Khusus untuk konferensi kali ini, kami mengundang, ahli penyakit dalam yang baru pertama kali muncul. Selama konferensi, kami akan memilih beberapa sarjana yang beruntung untuk berdiskusi tentang medis dengan Master. Kamu tahu kan, istrimu memilih jadi dokter demi kamu lho? Masih muda tapi sudah ahli penyakit dalam ya? Pantas saja ibu menyuruhku datang. Ternyata lagi-lagi demi wanita itu. Sudah lama dengar rumah sakit kota punya Master. Meskipun video operasinya beredar di industri. Tapi dia belum pernah menunjukkan wajahnya. Aku sangat berharap aku terpilih. Xiaofan. Aku sudah menempuh perjalanan ribuan mil dari San Cheng. Hanya ingin ngobrol sebentar dengan ahli penyakit dalam ini. Kamu tidak boleh mendahuluiku. Lao Cao. Kesempatan langka. Mari bersaing secara adil. Ada orang yang suka sok kaya. Tidak punya kemampuan tapi masih memaksakan diri untuk masuk ke lingkaran ini. Nanti kalau kamu terpilih, berdiskusi dengan Master. Jangan sampai satu pertanyaan pun tidak bisa kamu jawab. Kata-kata ini aku kembalikan padamu. Tenang saja. Ada aku di sini. Kamu tidak akan kenapa-napa. Apa Tuan Pei tidak percaya dengan kemampuanku? Pura-pura. Teruskan saja berpura-pura. Nanti lihat saja bagaimana kamu menangis. Baiklah. Kalau begitu tidak usah banyak bicara. Sekarang, mari kita sambut ahli penyakit dalam kita. Profesor Li Yue, silakan naik ke panggung untuk pidato. Bagaimana bisa kamu? Tidak mungkin. Dia baru lulus 5 tahun. Bagaimana mungkin dia menjadi ahli penyakit dalam? Betul. Gadis ini terlalu muda. Terlalu muda. Tidak mungkin. Ya, semudah ini. Terlalu muda. Direktur Sun. Tolong jangan ganggu ketertiban ruang pertemuan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Katakan padaku setelah rapat. Dekan baik. Saya pikir orang yang mengganggu ketertiban adalah Anda. Apa sebenarnya manfaat yang dia berikan padamu? Seorang gadis kecil dipromosikan oleh Anda menjadi ahli penyakit dalam. Kamu. Apa yang kalian ributkan? C.E.O. Lu. Anda di sini. Kedua orang ini mengganggu ketertiban ruang pertemuan. Cepat usir mereka keluar. Apakah kamu mengenalnya? Lao P. Aku tidak mengenalnya. C.E.O. Lu. Saya Xiao Sun. C.E.O. Lu. Kita bertemu kemarin. Kenapa kamu memukul orang? Bajingan yang memandang rendah orang. Tahukah kamu? Orang ini adalah orang penting yang ingin aku perkenalkan kepadamu. Ketua Simblu. A.A.P. Ketua P. Ini semua karena wanita cantik ini memprovokasi. Jika kalian berdua berani mengatakan satu kata lagi, aku akan memberimu tamparan lagi. Pergi. Dr. Lee, ada apa denganmu? Gula darah rendah. Urus orangmu. Kamu tahu kan, istrimu memilih menjadi dokter demi kamu. Masih muda tapi sudah menjadi ahli penyakit dalam. Sekarang, mari kita undang ahli penyakit dalam kita. Profesor Lee Hwe. Kalau namanya sama, ya sudahlah. Bahkan gelar profesionalnya pun cocok. Benarkah ada hal yang begitu kebetulan? Mungkin dia istriku. Dia adalah apa? Kamu sedang melihat apa? Tidak ada apa-apa. Apakah kamu merasa lebih baik? Maaf. Membuatmu menertawakanku. Kalau begitu lain kali, bisakah kamu tidak menolak ajakanku makan lagi? Ibu, tolong kirimkan nomor telepon istriku padaku. Kamu sudah memikirkannya? Baiklah, baiklah. Aku akan menyirimkan nomor Xiao Yue padamu sekarang. Ini nomor Xiao Yue. Panggilan tak dikenal. Aduh. Berisik sekali. Li Yue ini lupa bawa ponselnya lagi. Halo. Siapa ini? Sayang. Aduh. Jangan bercanda. Bukan dia. Halo. Aku di rumah sakit. Kamu sangat sibuk. Tidak perlu repot-repot menjemputku. Tuan Peng. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Nanti keluarga ku akan menjemputku. Kamu pergi bekerja saja dulu. Merepotkanmu. Keluarga. Itu suaminya, kan? Sibuk bekerja tapi tetap menjemputnya. Hubungan mereka sangat baik. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Hei. Lao Peng. Kenapa kamu sendirian? Mana istrimu? Jangan panggil sembarangan. Tidak baik untuk Dr. Li. Aku tidak memanggil sembarangan. Dr. Li adalah dokter di rumah sakit kota. Ibu mula yang mengatakan semua itu. Kalian berdua berdiri bersama. Pasangan yang serasi. Semua orang bilang kalian berdua adalah pasangan. Apa kau sudah selesai bercanda? Aku tidak bercanda. Aku bisa bersumpah demi kepribadianku. Kenapa kau tidak percaya padaku? Aku juga ingin tahu. Apakah Li Yue benar-benar istriku? Kebetulan sore ini tidak ada jadwal operasi. Kita bisa bersenang-senang. Penuh dengan pikiran-pikiran itu. Lalu bagaimana dengan perceraianmu dengan istrimu? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Bulan depan. Tahun lalu kau juga bilang begitu. Menyebalkan. Halo. Ayo bertemu. Bicarakan tentang kompensasi. Kompensasi. Aku akan memberimu 10 juta. Tanda tangani perjanjiannya. Kita anggap saja tidak ada yang terjadi. 10 juta. Kamu di mana? Aku. Aku di rumah sakit. Ada apa? 10 juta apa? Tidak ada apa-apa. Dekan akan segera kembali. Kamu cepat pergi. Bukan kamu. Cepat pergi. Pergi, pergi, pergi. Li Yue. Li Yue. Tadi sangka kau juga bisa disuap. Jika aku mendapatkan kelemahanmu. Maka posisi kepala dokter ini akan menjadi milikmu. Dokter Li. Kau tidak di rumah untuk istirahat. Kenapa lari ke rumah sakit? Aku bertugas malam ini. Apakah tubuhmu tahan? Aku seorang dokter. Tentu saja aku mengerti tubuhku sendiri. Seorang dokter yang membiarkan dirinya mengalami hipoblikemia. Itu kecelakaan. Tuan Pei kenapa datang ke rumah sakit lagi? Aku datang untuk membicarakan perceraian dengan istriku. Ternyata istrinya adalah kolegaku. Minggir sedikit. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. Kali ini aku datang menemui istrimu untuk mengatakan yang sebenarnya. Bisa dibilang begitu. Lagi pula dia selingkuh. Itu berarti dia tidak peduli dengan pernikahan ini. Selingkuh. Meskipun tidak ada cinta. Tapi istriku selingkuh. Hatiku tetap tidak nyaman. Semuanya akan baik-baik saja. Aku pergi dulu. Kamu. Namaku Li Xiaoyu. Orang yang menelponmu tadi. Dr. Li adalah dokter di rumah sakit kota. Ibu mula yang mengatakan semua itu. Baiklah. Baiklah. Aku akan mengirimkan nomor Xiaoyu padamu sekarang. Bermarga Li. Xiaoyu. Dokter. Itu dia. Sudah tanda tangan perjanjian cerai. Apa yang terjadi? Bukankah dia datang untuk menyuap Li Yue? Cerai apa? Tuhan. Tuhan. Pei Yanshan. Suamimu. Suami. Aku akan langsung ke intinya. Meskipun kita menikah. Tapi aku pergi ke luar negeri. Tidak pernah bertemu denganmu. Selama lima tahun terakhir. Jika ada tempat di mana aku tidak merawatmu dengan baik. Itu adalah salahku. Kali ini aku kembali untuk bercerai denganmu. Mari kita bicarakan masalah kompensasi. Aku sudah bilang kenapa ada suami yang tidak mengenal istrinya. Jadi begitu. Suami. Sehari menjadi suami istri. Seratus hari berkah. Apakah kamu benar-benar tega bercerai? Apa sebenarnya selera ibuku? Mencarikan aku wanita rendahan seperti ini. Ini adalah jam tangan edisi terbatas. Sepertinya suamiku yang kaya raya tapi bodoh ini. Ternyata benar-benar orang kaya. Katakan saja langsung. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Itu tergantung pada Tuan P. Ingin memberikan kompensasi apa kepadaku? 30 juta. 30 juta tidak cukup. Pakaian yang kamu kenakan ini saja lebih dari 30 juta. Memberiku sesedikit ini. Bukankah aku akan rugi besar? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suamiku. Meskipun kita sudah menikah selama 5 tahun. Tidak ada perasaan. Tapi kita bisa memukup perasaan. Aku jamin kau pasti akan jatuh cinta padaku. Tidak perlu. Segera tanda tangani dan hubungi aku. Aku tidak punya banyak kesabaran untuk wanita sepertimu. Hei, kau. HMPH. Aku tidak akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras hartamu sampai kering. Maka aku tidak akan bermargali lagi. Tuan Peng, kenapa kamu dari? Kamu pergi duluan. Aku akan menyusulmu nanti. Bagaimana obrolanmu dengan istrimu? Apakah dia setuju untuk bercerai? Belum. Aku tidak menyangka. Dia ternyata wanita yang tidak tahu malu seperti ini. Bagaimanapun. Perceraian bukanlah masalah kecil. Jangan marah lagi. Tidak baik untuk kesehatanmu. Kebetulan aku berhutang makan padamu. Besok aku traktir makan siang ya. Biar aku yang traktir. Biar gak ada yang menggosipin. Kalau saya, seorang CEO besar, mengeksploitasi kelas pekerja. Kan gak enak didengar. Oke. Oke. Di Weyuu Mansion aja. Nanti kita ketemu langsung di depan pintu. Weyuu Mansion. Itu kan properti ibu mertuaku. Li Weyuu Mansion. Aku saranin kamu jangan datang ke tempat kayak gini buat godain cowok. Kalau pernikahan yang gak bahagia, bisa cerai aja. Jangan berpikir buat manjat pohon tinggi dan meremehkan diri sendiri. Kamu gak tahu malu. Aku malu buat ibu mertuamu. Gak usah pura-pura kasihan sama aku. Aku bakal ikut campur. Kamu genits hingga masalah. Tapi ngaruh ke aku. Aku makan di tempat yang sama dengan kamu. Aku yang jadi jatuh harga. Hari ini kamu jangan harap bisa masuk. Kamu pikir ini rumah kamu. Sayang. Kasih lihat kartu VIP Mansion ke dia. Aku ini VIP terhormat di mansion ini. Cukup tunjukin kartu ini. Semua orang di mansion ini bakal nurut sama aku. Biar perempuan kayak kamu. Gak bisa masuk. Pak, ada yang bisa saya bantu. Pak, perempuan ini mengganggu selera makanku. Usir dia keluar. Baik. Ini adalah Riyue. Nantinya akan menjadi nyonya muda Weiyu Mansion. Cepat atau lambat aku akan menyerahkan mansion ini padanya untuk dikelola. Kalian semua nanti harus nurut sama dia. Baik. Ini nyonya muda. Kamu cari mati ya. Kalian lagi ngomongin apa? Pengamis kayak gini kok belum diusir. Kayaknya yang harus pergi itu kalian deh. Dan juga kartu VIP palsu kalian ini. Palsu. Aku mau ambil kembali. Palsu. Lihat pakai matamu. Berani kamu mukul aku. Mulai sekarang. Weiyu Mansion tidak menerima kalian. Silahkan pergi. Sayang. Kamu kan bilang kartu itu asli. Udah deh. Jangan banyak omong. Orang yang datang kesini semuanya kaya dan berkuasa. Jangan bikin malu disini. Ayo pergi. Nyonya muda. Selamat datang di Weiyu Mansion untuk menginspeksi pekerjaan. Saya bukan datang untuk inspeksi. Saya cuma mau makan. Tuan muda. Anda sudah datang. Bibi Zhao. Sudah 5 tahun tidak bertemu. Iya. Waktu berlalu begitu cepat. Tolong bantu saya atur ruang VIP yang bagus. Saya mau traktir dokter limakan. Baik. Tuan muda sama istrinya lucu juga ya. Padahal istrinya sendiri. Tapi manggilnya formal banget. Oke. Biar saya yang atur. Tolong bantu saya atur ruang VIP terbaik. Tuan muda dan nyonya muda sudah datang. Kamu salah. Kami bukan. Sudahlah. Nggak apa-apa. Ayo masuk. Aku salah ngomong apa ya. Ini hadiah permintaan maaf untuk pertemuan puncak terakhir kali. Hadiah ini terlalu mahal. Semahal apapun hadiahnya. Itu cuma untuk menunjukkan rasa terima kasih. Kita kan teman. Ngomong gitu kan jadi kayak orang asing. Oh iya. Sepertinya dokter li punya kesan yang baik tentang saya. Lumayan. Seorang gen leman. Kalau sekarang aku single. Kamu juga single. Menurutmu. Kita mungkin bisa jadi pacar nggak? Sejujurnya aku belum pernah mikirin hal ini. Pafei. Kamu nggak merasa pertanyaan ini agak lancang. Aku sudah menikah. Makanya aku cuma berandai-andai. Andai-andai ini nggak ada artinya. Kalau aku cerai. Itu berarti pernikahan kedua. Dengan latar belakang keluarga seperti anda. Para tetua di keluarga. Akan sulit menerima seorang wanita yang sudah pernah menikah. Pernikahan aku udah pernah diatur sama ibuku sekali. Aku nggak akan biarin itu terjadi lagi. Pernikahan keluarga kaya. Susah ya. Aku dengar. Suami dokter li juga anak orang kaya. Dia baik sama kamu. Aku kembali cuma mau bilang satu hal sama kamu. Kita cerai aja. Dia baik banget sama aku. Sepertinya suamimu orang yang baik. Pasangan yang serasi. Bikin iri. Bu, dengar dari Bibi Zhao di Manshen. Kamu sama Ashen pergi makan di Manshen. Kayaknya senang banget. Bagus banget deh. Ibu akhirnya bisa melihat hari ini. Pape. Aku mau angkat telepon dulu. Selamat siang. Nyonya muda. Tuan muda. Anda ingin pesan apa? Saya baru menemukan beberapa menu spesial. Saya buatkan untuk anda coba. Nggak usah buru-buru. Tunggu wanita yang lagi angkat telepon di luar sana balik dulu. Biar dia yang pesan. Wanita itu. Maksud anda nyonya muda? Nyonya muda mana? Tentu saja nyonya muda keluarga, Pei. Di sini mana ada nyonya muda keluarga, Pei? Kamu salah lihat. Saya nggak salah lihat kok. Jangan-jangan mereka berdua lagi berantem. Tuan muda kayaknya lagi nggak enak badan. Kalau tuan muda nggak suka panggilan ini, saya bisa ganti. Menurut anda, saya harus panggil wanita tadi gimana ya biar sopan. Bukan masalah saya suka atau nggak suka. Tapi kamu nggak bisa sembarangan manggil orang nyonya muda. Dia istri kamu. Dia istri anda. Saya panggil nyonya muda harusnya nggak masalahkan. Istriku. Bukan berarti aku bawa perempuan makan. Berarti dia pasti istriku. Aku harap kamu jangan main-main sama reputasi dokter Li. Aku cuma mau traktir dia makan aja. Bu, hari ini aku nggak datang bareng kak Xiaoyan. Ada pasien. Dia bilang mau berterima kasih sama aku. Oh, jadi gitu. Pazau beneran udah rabun. Masa sampai salah lihat kayak gitu. Bikin aku senang-senang aja. Dua hari yang lalu Asen minta nomor telepon kamu ke aku. Huh, dia udah hubungi kamu belum? Belum. Anak nakal itu sebenarnya mau ngapain sih? Udah minta nomor tapi nggak ngehubungin. Ish. Oh iya, bu. Ibu kasih nomor yang mana? Ponsel pribadiku beberapa hari yang lalu ketinggalan di kantor. Tiba-tiba hilang. Mungkin dicuri orang. Kayaknya ada kesalahan nih. Kebetulan aku kasih nomor pribadi. Gimana kalau kamu kasih nomornya ke aku? Aku yang inisiatif hubungi dia. Yaudah. Cuma bisa gitu. Nanti aku kirim ke kamu. Bu, selain cerai. Aku nggak ada yang mau dibicarain sama dia. Aku udah ketemu sama dia. Dia bukan perempuan baik-baik. Kamu nggak salah orang kan? Si Aoyue bilang belum pernah ketemu kamu. Bu, omongan perempuan itu. Jangan percaya satu katapun. Aku udah minta cerai dan setuju kasih dia 30 juta. Dia malah bilang nggak cukup. Aku beneran curiga dia nikah sama keluarga P kita. Cuma mincer harta keluarga P. Si Aoyue pasti bukan perempuan kayak gitu. Pasti ada salah paham di antara kalian. Udah deh. Bu, aku lagi makan sama temen. Urusan aku sama perempuan itu nanti aja kita omongin. Maaf ya, Dr. Li. Bikin kamu ketawa. Setiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Aku ngerti. Nggak tahu juga harus ribet sama perempuan itu sampai kapan. Siaoyue, ini nomor pribadi Yansen. Kalian mau brol baik-baik ya? Kalau ada salah paham, jelasin sampai tuntas. Harus bilang gimana ya? Udahlah. Praktek dulu baru tahu kebenarannya. Semoga Tuhan memberkati. Jangan langsung nolak aku ya. Kakak sepupu Kakak sepupu Jings. Lama nggak ketemu. Aku kira kita nggak akan pernah ketemu lagi. Paman kan bilang kamu mau menetap di Eropa Utara. Kok balik? Ayahku sakit parah. Kayaknya nggak lama lagi. Mau balik nemenin dia lebih lama. Kamu harus sering-sering nemenin dia. Biar nanti dia nggak pikun. Malah ngasih harta ke anak haram di luar sana. Kak Xiaoyan. Itu kamu. Aku Li Yue. Li Yue. Ternyata kakak ipar. Aku udah denger soal mereka berdua. Ternyata lebih parah dari gosipnya. Istrinya sendiri. Fei Yansen bahkan nggak save nomornya. Menarik nih. Sekarang aku lagi sibuk. Kamu atwechat aku aja. Ide aku. Sepukumu ini bener-bener muka 2. Setiap kali lihat dia aku jadi nggak nyaman. Bikin aku jadi males minum anggur. Ayo pergi, ayo pergi. Aku mau ambil ponsel dulu. Ini ponsel kamu. Tadi ada telepon yang terus bunyi. Aku udah angkat. Ternyata cuma iklan. Aku sekalian tolak aja. Makasih. Penyakit paman kalau butuh bantuan apa aja. Gilang aja. Aku kenal dokter yang lumayan hebat. Mungkin bisa bantu. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak yang paling aku hormati. Kalau ada masalah, tentu aja aku bakal cari kamu. Kalau gitu aku pergi dulu. Jangan bilang bibihong kalau kita minum di sini ya. Biar dia nggak bilang aku ngajak peyan sen nakal. Kak jing. Aku juga minum. Mana mungkin aku ngadu. Dari kecil sampai gede. Kamu sering banget ngadu di belakang. Kakakmu itu nggak peduli. Aku nggak gampang diganggu. Itu kan dulu. Sekarang. Mana mungkin aku melakuin hal yang jahat sama kakak sepupu. Anak itu licik banget. Dia tadi megang ponsel kamu ya. Kamu cepetan buka deh. Jangan sampai dia ngerjain kamu. Dia sepuku aku. Kamu manggil dia anak kecil. Kamu mau ambil kesempatan ya. Aku nggak bilang gitu. Keluarga pamanku. Selain mincer harta ayahku yang udah meninggal. Palingan cuma itu aja niat jahatnya. Siapa bilang nggak. Ayahmu meninggal karena kecelakaan mobil tahun itu. Keluarga pamanmu. Langsung mincer posisi CEOV grup kalian. Kalau bukan karena ayahmu melindungi pamanmu. Sampai sekarang pamanmu nggak tahu lagi dimana jadi satpang. Biarin aja. Lagian mereka juga nggak bakal menang lawan ibuku. Sekarang. Aku juga nggak ada pikiran buat ngurusin hal-hal kecil kayak gini. Oke. Oh iya. Aku udah sewa detektif swasta. Kamu sewa detektif swasta buat apa? Aku tetap mau cari tahu. Dokter Li itu beneran istri kamu apa bukan? Aku udah bilang sama kamu. Dia bukan. Istriku itu Li Xiao Yue. Rekan sekantornya. Kalau gitu aku suruh detektif swasta selidiki istrimu. Li Xiao Yue. Kamu kan bilang dia selingkuh. Kamu harus kumpulin bukti dong. Harta kamu sebanyak itu masa ia mau dibagi dua sama dia. Kamu yang ikutin aja. Melibatkan privasi aku. Orang luar aku nggak percaya. Aku. Pewaris masa depan lu grup. Ngerjain kerjaan mata-mata buat kamu. Lu grup dalam waktu tiga bulan aja. Gananya udah turun 30%. Dengan kecepatan kayak gini. Tuan muda lu. Selain mewarisi utang segunung. Kamu masih bisa mewarisi apa lagi. Kamu bener-bener nggak ngasih muka sama sekali ya. Gini aja. Asal kamu bisa kumpulin bukti biar Li Xiao Yue pergi tanpa bawa apa-apa. Sin teknologi. Aku kasih kamu 1% saham. Pewaris masa depan lu grup kayak aku. Kamu ngetes aku pakai ini. Kayak nggak niat gitu. Yaudah. Nggak usah. Aku nggak bilang nggak mau kok. Aku pernah belajar ngerekam dikit. Ngerjain ngerekam diam-diam kayak gini aku bisa. Mulai sekarang aku jadi mata-mata profesional kamu. Khusus buat Selinikin Li Xiao Yue buat kamu. Yang mulia. Berangkat nggak. Dibilang gendut malah mos-mosan. Beneran nganggep aku kasim. Khusus buat Selinikin Li Xiao Yue. Khusus buat Selinikin Li Xiao Yue. Kita kontak lewat WeChat aja ya. Oke. Soal cerai yang kamu bilang tadi. Apakah Xiao Yue masih mau cerai? Soal ini, aku udah berubah pikiran. Lima tahun ini aku ngabaikan kamu. Nggak ketemu langsung minta cerai emang keterlaluan. Oke, aku kira kamu beneran nggak mau aku lagi. Mana mungkin. Semuanya jadi makin menarik nih. Kamu bantu aku Selinikin sesuatu. Silahkan masuk. Dokter Li kita kenapa nih? Kayaknya lagi seneng banget. Senyumnya lebar banget. Nggak ada apa-apa. Ayo periksa pasien. Aku punya teman. Suaminya yang udah lama nggak ketemu. Akhirnya pulang. Mau nyiapin kejutan buat dia. Menurutmu apa yang cocok? Katanya kalau lama nggak ketemu. Rasanya kayak pengantin baru. Apa ada kejutan yang lebih baik dari diri sendiri? Dokter Li, suamimu akhirnya pulang juga. Iya. Eh, bukan aku. Temanku. Satu rumah sakit ini siapa sih yang nggak tahu? Dokter Li, kamu sama suamimu udah lima tahun nggak ketemu. Susah banget baru bisa ketemu. Kamu harus bener-bener ngehargain ya. Tapi udah lama banget nggak ketemu. Aku nggak tahu gimana cara bergaul sama dia lagi. Gimana caranya bergaul itu urusan pihak laki-laki. Dan yang harus kamu pikirin. Cuma gimana caranya dandan yang cantik. Dandan yang cantik. Dandan yang cantik. Kayak gimana ya? Nyonya muda mau lihat perhiasan apa? Kamu kenal aku. Nyonya tua udah nyetap foto kamu di buku panduan karyawan. Semua orang di mal ini kenal kamu. Mau masuk lihat-lihat. Nggak usah. Aku lihat-lihat di depan aja. Liyue, kok gimana-mana ketemu kamu sih? Aku juga mau nanya gitu. Berdiri di depan pintu. Takut dihalangin nggak boleh masuk ya? Iya juga sih. Karyawan kecil yang gajian bulanan kayak kamu. Cuma bisa lihat-lihat di depan aja kan? Bros itu bagus. Aku boleh masuk lihat-lihat. Tentu saja boleh. Eh, ada apa ini? Toko kalian sekarang siapa aja boleh masuk. Beneran nurunin kelas anggota kita. Bu, kami melayani setiap pelanggan secara setara. Nggak peduli kaya atau miskin. Kalau ibu nggak suka, ibu bisa keluar. Ini produk baru toko kami. Namanya Lautan Biru. Artinya cinta yang mulia dan murni. Bagus banget. Aku saranin kamu, jangan buang-buang waktu sama pengemis ini. Dia mungkin aja sebotol air di sini. Nggak mampu beli. Senhuizi. Kamu ikut campur urusan orang lain capek nggak? Aku cuma baik hati ngingetin kamu jangan terlalu sombong. Nanti jadinya punya utang segunung. Hidupmu bisa hancur. Makasih atas peringatannya. Tolong bungkusin ya. Huh. Li Yue. Kamu nggak perlu sok kaya di depan aku. Nggak punya uang buat beli ya. Nggak malu. Yang malu itu beli terus balik lagi buat balikin barang. Pelanggan ini. Kalau ibu nggak beli apa-apa. Tolong jangan ganggu orang lain di sini. Siapa bilang aku nggak beli. Aku mau bros ini. Kamu yakin? Gesek aja. Kalau wanita ini mau. Yaudah kasih aja ke dia. Bagus deh. Kamu ngerti. Tapi. Kamu pasti juga nggak punya uang buat saingan sama aku. Pembayaran berhasil. Totalnya 103 ribu. Anda adalah VIP. Dibulatkan jadi 1 juta. Mahal banget. Ngejar setoran banget. Tadi kan bilangnya gesek aja. Sekarang malah bilang mahal. Bros Anda sudah dibungkus. Ini kartunya. Oke. Setidaknya aku berhasil beli. Dan kamu tidak akan pernah bisa membelinya. Nona. Bros ini sebenarnya bukan satu-satunya. Masih ada satu lagi di sini. Masih menginginkannya. Saya tidak terbiasa menggunakan barang yang sama dengan orang lain. Berikan yang ini padaku. Seingat saya. Ini adalah karya tunggal Master Lewis. Hanya ada satu di dunia. Saya rasa kamu tidak punya uang. Jadi kamu sengaja memilih yang murah. Kan? Dia tidak perlu membayar. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta bahwa toko ini miliknya. Toko mana yang menerima uang dari pemiliknya sendiri. Bagaimana mungkin. Karyawan kecil sepertimu bisa membuka toko perhiasan seperti ini. Saya khawatir kamu bahkan tidak mampu membayar sewa. Maaf ya. Tidak perlu bayar sewa. Tempat usaha ini juga milik nyonya muda. Aku tidak percaya. Toko ini. Merupakan area termewah di seluruh jalan ini. Untuk membeli tempat usaha ini setidaknya membutuhkan 8 juta. Bagaimana mungkin dia mampu membelinya. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Jika saya katakan seluruh pusat perbelanjaan ini juga milik nyonya muda. Bukankah kamu akan ketakutan setengah mati? Bagaimana mungkin. Nyonya muda. Anda ingin membawanya. Atau saya akan mengatur seseorang untuk mengirimkannya ke rumah Anda. Tidak perlu repot-repot. Saya pergi dulu. Li Yue tidak mungkin sekaya itu. Pasti dia sedang berakting dengan pramuniaga ini. Halo. Suami. Kamu beli apa saat belanja. Menghabiskan 1 juta milikku. Aku. Aku hanya membeli satu perhiasan. Kamu makan milikku. Pakai milikku. Masih belum puas. Kamu boros sekali. Kamu gila. Kembalikan barangnya padaku. Ini. Ini. Ini pusat perbelanjaan kelas atas. Tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Aku akan mematahkan kakimu saat aku kembali. Saya ingin mengembalikan barang. Toko kami tidak menerima pengembalian atau penukaran setelah barang terjual. Tidak mampu membeli bukanlah hal yang memalukan. Diam-diam mengembalikan barang itu memalukan. AXIM AG Elephant Film Dokta Lee. Kebetulan sekali. Tuan Pei. Benar-benar kebetulan. Kebetulan sekali. Anda lihat. Apakah ini cantik? Wanita berdandan untuk orang yang dicintainya. Dokta Lee. Apakah ini dibeli untuk Kencan? Bukan. Ibu mertuaku akan segera berulang tahun. Ini dibeli untuknya. Tapi aku memang punya janji temu. Kalau begitu, aku ucapkan selamat ya. Terima kasih. Oh ya, apakah ada lagi yang ingin kamu beli? Saya adalah VIP di pusat perbelanjaan ini. Bisa mendapatkan diskon. Tidak perlu. Sampai jumpa. Tuan Pei. Tuan Muda Pei. Wanita yang baru saja keluar bernama Li Yue. Mulai sekarang. Semua pengeluarannya di diskon 50%. 30%. Lupakan saja. Langsung catat atas namaku. Jika dia bertanya. Katakan saja dia memenangkan undian. Tapi Nyonya Muda datang untuk berbelanja. Tidak perlu membayar sama sekali. Oh. Mungkin dia ingin membuat kejutan. Aku mengerti. Apakah ada barang baru akhir-akhir ini? Ibuku akan segera berulang tahun. Tolong ambilkan ini untukku. Orang bilang pasangan suami istri punya telepati. Nyonya Muda barusan juga membeli kalung ini. Nyonya Muda. Anda lihat. Cantik kan? Mungkinkah? Suami. Kenapa pergi belanja tidak memberitahuku? Sendirian itu kesepian. Sayang. Tuan Muda Pei Selingkuh. Aku terlalu banyak berpikir. Jangan panggil aku seperti itu. Aku merasa jijik. Aku tidak menginginkan barang-barang ini lagi. Apa hebatnya? Bahkan tidak tahu siapa istrinya sendiri. Lihat bagaimana aku akan mempermainkanmu. Saya ingin melihat yang ini. Maaf. Kami tidak menjualnya. Kalau begitu kembalikan yang ini padaku. Barang di toko kami tidak dapat ditembalikan atau ditukar setelah terjual. Perhiasan di sini cacat. Nyonya. Permata ini hanya ada satu di dunia. Dan satu-satunya yang asli ada di rumah Nyonya Muda kami. Punyamu itu palsu. Palsu. Bagaimana mungkin? Zou Mintao berani menipuku dengan barang palsu. Nyonya. Kami akan tutup untuk bersih-bersih. Silahkan Anda pergi. Tolong antar aku pula. Saya masih ingin jalan-jalan ke tempat lain. Li Yue. Ganti rugi uang kami. Dia mau membeli. Orang lain mau menjual. Apa hubungannya denganku? Lagi pula. Kepala Seksi Sun. Bukankah Anda sangat kaya? Masa Anda tidak mampu membayar 1 juta? Li Yue. Sekarang kembalikan uangnya padaku dengan patuh. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Kalau tidak. Li Yue. Aku sarankan kau sebaiknya segera mengembalikan uangnya. Kali ini tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Saya sudah memanggil polisi. Polisi akan segera datang. Kalau tidak mau di penjara. Cepat pergi. Kamu siapa? Ikut campur urusan orang lain disini. Apa kau pikir aku takut padamu? Sebaiknya kau cari tahu dulu sebelum bicara sombong begitu. Kamu. Anda adalah CEO Grup Pei. Pei Yanchen. Kata Xiaoyan. Maaf. Tuan Pei. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya akan segera pergi. Suami. Tunggu aku. Lepaskan aku. Kenapa kau masih mengikutiku? Suatu hari nanti aku akan celaka karenamu. Bukankah kau bilang kau orang yang bermoral tinggi dan dihormati? Takut pada CEO Shin Technology. Ya sudah lah. Hanya CEO Grup Pecil saja. Kenapa kau takut padanya? Kalian wanita memang berambut panjang tapi pengetahuannya pendek. Shin Technology bagaimanapun juga adalah perusahaan asing. Grup Pei ini adalah keluarga terkaya di Haicheng kita. Apalagi keluarga medis. Hanya dengan menggerakkan jari mereka bisa menghancurkanku. Aku tidak tahu. Setelah menikah denganmu. Aku tidak pernah merasakan hari yang baik. Apakah kau kutukan bagiku? Apakah kau baik-baik saja? Kamu. Kamu kakak Xiao Yan. Kakak Xiao Yan. Kamu Li Wei. Beberapa hari lalu kita sudah berbicara di telepon. Ya. Maaf. Lima tahun lalu pergi tanpa pamit. Aku sudah memikirkannya. Dan juga sudah kembali. Setelah ini. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Entah kenapa. Rasanya berbeda dengan ingatan. Dan kakak Xiao Yan dalam imajinasi sangat berbeda. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu. Tidak disangka. Suami Li Wei ternyata Pei Jin Zi. Apakah Anda punya waktu malam ini? Pertemuan pertama. Mari makan malam bersama. Sampai. Kak Xiao Yan. Bukankah kita akan makan dulu? Kenapa ke hotel? Kembali untuk mengambil beberapa barang. Dan juga hadiahmu. Kamu tinggal di sini sejak kembali. Kenapa tidak pulang ke rumah? Ibu mertua juga ingin kamu tinggal di rumah. Kamu pergi selama lima tahun. Dia setiap hari merindukanmu sampai menangis. Terbiasa tinggal di hotel. Tidak terbiasa di rumah. Duduk dan bicara. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Banyak yang bisa dibicarakan. Sebaiknya kita makan dulu. Kenapa? Takut padaku. Kita suami istri. Kamu tidak perlu takut. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak. Dia Kak Xiao Yan. Li Yue. Apa yang kamu takutkan? Aku lihat kamu sangat tegang. Minumlah air. Aku kurang memikirkan. Seharusnya tidak membawamu ke hotel. Membuatmu tidak nyaman. Tidak apa-apa. Kak Xiao Yan. Kita suami istri. Datang ke hotel juga tidak masalah. Jangan sentuh aku. Maaf. Aku terlalu terburu-buru. Tidak tahu batas. Maaf. Aku tidak tahu kenapa hari ini. Aku pulang dulu. Menurut informasi investigasi. Li Yue selalu menunggu Pei Yan Shen kembali ke negara ini. Dia punya perasaan padanya. Kenapa begitu menolak? Bersusah payah untuk bertemu Pei Yan Shen. Ingin bermain tarik ulur ya? Kalau begitu lain kali aku akan memuaskanmu. Bos. Tambah satu kotak lagi. Dokta Li. Temani aku minum. Kenapa minum alkohol sebanyak ini? Apakah karena masalah perceraian? Dokta Li. Makan bersama. Temani aku minum. Bos. Beri aku satu kotak bir. Ambil satu kotak bir. Bos. Bayar. Cantik. Mau ke mana? Saya tidak tahu di mana dia tinggal. Bagaimana ini? Saya tidak bisa membawanya ke apartemenku. Ke W.I. Lai Fang. Benar-benar pria yang baik. Mabuk berat begini masih tahu jalan pulang. Cantik. Ada kantong plastik di belakang. Awasi suamimu baik-baik. Dia bukan. Muntah di mobil denda 200 yuan. Baiklah. Aku tahu. Aku akan menjaganya dengan baik. Tidak. 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 Kenapa aku tidak merasa jijik? Apakah aku sudah berubah hati pada Kak Xiaoyan? Lao Pei, Lao Pei, aku melihat Li Xiaoyu dan pria itu Benar, ini rumah Lao Pei Aku mengerti, selamat tinggal Hei, kembali ke sini Tuan Pei mabuk malam ini Aku hanya mengantarnya pulang Apa yang kamu katakan tadi itu benar? Iya, Lao Pei ingin menceraikannya Keputusan ini sangat tepat Tepat saat proses perceraian ini Dia berani-beraninya selingkuh Sungguh berani sekali Tidak tahu malu Sepertinya Tuan Pei minum banyak alkohol malam ini Karena hatinya sangat terluka oleh Li Xiaoyu Pria punya rasa, wanita punya hati Akan lebih baik jika kalian berdua menjadi pasangan Aku benar-benar khawatir Dokter Li Masalah perceraian mereka Kamu harus memikirkan cara untuk membantu Kalau tidak, seorang jenius bisnis akan menjadi pecandu alkohol Sungguh sia-sia Kalau begitu besok aku akan bicara dengan Li Xiaoyu Xiaoyu Aku belikan kalung untukmu Suka tidak? HMPH Pakai barang palsu lagi untuk mengelabui aku ya Tentu saja asli Tadi malam kamu menangis sampai hatiku hancur Ini bukannya buru-buru menebus kesalahanku padamu Lalu, lalu surat nikah palsu yang aku minta kamu urus Sudah selesai belum? Aku sangat membutuhkannya Aduh Xiaoyu Surat nikah palsu seperti ini tidak ada gunanya Cek online saja langsung ketahuan Kamu ikut aku Uangnya cukup kok Tidak perlu sama sekali Mingtau Aku sedang memikirkan masa depan kita Setiap kali kamu menghabiskan uang Istrimu selalu bertanya Betapa tidak nyamannya Setelah menyelesaikan pekerjaan ini Kita akan membawa ratusan juta Mengganti nama dan pergi ke luar negeri untuk menikmati hidup Mingtau Bahkan jika terjadi sesuatu Aku tidak akan menghianatimu Oke Li Yue Ngapain pulang sepagi ini? Kenapa? Takut ketahuan selingkuh di kantor ya Jangan bicara omong kosong Dokter saling bertukar pikiran Berbenturan sedikit itu normal Jangan melihat orang lain dengan prasangka buruk Kata-kata itu cukup untuk menipu dirimu sendiri Masih mau menipu orang lain Apa kamu merasa bersalah pada suamimu dengan melakukan ini? Apa urusanmu? Li Xiao Yu Merasa bersalah pada suamimu? Apa urusanmu? Li Xiao Yu Aku akan bicara terus terang padamu Pernikahan yang tidak bahagia adalah belenggu Apalagi kamu juga punya orang lain di hatimu Bercerai lebih awal tidak ada ruginya bagimu Kamu cukup peduli dengan kehidupan pribadi pasienmu ya? Benar Bercerai boleh saja Tapi kamu bilang padanya Aku mau setengah dari hartanya Kalau tidak Aku akan mengganggunya seumur hidup Kamu yang selingkuh duluan Ingin membagi setengah dari harta Pengadilan tidak akan mendukungmu Kalau begitu ayo ke pengadilan Sebaiknya buat masalah besar Pei Yanshan adalah CEO Sin Technology Perceraiannya menjadi perhatian global Nanti kalau harga saham turun Yang lungi bukan aku Tuan Lu Maaf Aku tidak bisa membantu Li Xiao Yu ini memang sulit dihadapi Aku tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin Halo Apakah dokter Li Xiao Yu ada di sini? Saya ada operasi yang ingin saya minta dia lakukan Ini kantor dokter Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk Kamu mengerti aturan tidak? Kamu mau periksa Kamu punya uang Dokter Li Saya punya uang Lihat Lihat Saya punya banyak uang Aduh Kamu cuma punya uang segini Ini bahkan tidak cukup untuk biaya kamar Bagaimana mau berobat? Li Xiao Yu Jangan keterlaluan Paman Jangan khawatir Paman Ceritakan dulu kondisimu padaku Saya menderita kanker lambung stadium awal Kanker lambung stadium awal Cari saja dokter sembarangan untuk operasi Kan Orang itu juga tidak akan mati Operasi kecil seperti ini Membuang-buang waktu dan tenagaku Kamu mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi aku panggil Satpam Kamu Ini masalah hidup dan mati seseorang Kamu bicara apa sih? Li Xiao Yu Jangan keterlaluan Paman Jangan khawatir Kanker lambung stadium awal memang tidak terlalu parah Biar aku yang obati Benarkah? Kalau begitu Terima kasih banyak ya Bapak tenang saja Saya akan membalas budi Anda Kamu seorang gelandangan Bahkan jika sembuh Kamu punya uang untuk hidup Kalau aku jadi kamu HMPH Lebih baik mati saja Li Xiao Yu Hargai pasienku sedikit Kamu sok suci Kalau begitu cepat bawa pasien berhargamu pergi Jangan kotori kantorku Tuan P Direktur Kenapa Anda datang? Tuan P Anda datang kenapa tidak menyapa? Ting Saya hanya ingin melihat lebih dulu Dokter yang Anda rekomendasikan itu sebenarnya levelnya bagaimana? Direktur Ini 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 sebenarnya ada apa? Li Xiao Yu Kamu terus bilang aku pilih kasih Tidak memberimu kesempatan untuk bertemu pasien VIP Aku sengaja merekomendasikan eksekutif grup P untukmu Kamu-kamu malah membuat masalah seperti ini Eksekutif grup P Direktur Tamu yang kamu bicarakan denganku tadi malam Adalah dia Ini Biasanya aku sudah mengajarmu Nyawa tidak ada yang mulia atau hina Harus diperlakukan sama Kamu malah asyik mengejar uang Sikapmu sangat memengaruhi cipta rumah sakit kita C.E.O.P Penyakit Anda serahkan saja pada saya Saya sudah 10 tahun di bidang ini Pengalaman operasi sangat banyak Dijamin Anda akan sembuh total H.M.P.H Orang sepertimu Yang suka merendahkan orang lain dan hanya mementingkan keuntungan Sama sekali tidak pantas jadi dokter Dokter yang merawat saya diganti menjadi Li Yue Baik Baik Tuan Pei Saya akan memeriksa Anda dulu Silakan ke sini Tuan Pei Hati-hati di jalan Bisakah kamu berusaha sedikit Awalnya kamu bisa masuk rumah sakit kota karena aku memberi muka pada Zou Mingtao Kalau dia tidak merekomendasikan Kamu sama sekali tidak bisa masuk rumah sakit kota Untung saja hari ini ada Li Yue Kalau tidak Kita semua akan tamat bersamamu Bukankah dia cuma eksekutif grup P Aku masih istri P.Yanshan C.E.O.S.I.N.Teknology Kamu kamu istri C.E.O.P Hei Apa kamu kaget Baik Jingshan Aku memberimu muka baru memanggilmu direktur Kalau tidak memberi muka Aku cuma perlu menyuruh suamiku menggerakkan jari dan rumah sakit ini bisa bangkrut Jangan bersikap dingin padaku Status istri C.E.O.S.I.N.Teknology ternyata lebih berguna dari yang kubayangkan Lihat saja siapa yang berani menyinggungku lagi nanti Tuan Pei, lihat Kanker lambung stadium awal tidak menakutkan Tumor itu seperti debu yang menempel di kulit Anda Tingkat kesulitan operasi tidak tinggi Bahkan tidak perlu memotong lambung Anda tidak perlu khawatir Di masyarakat saat ini Tidak banyak dokter yang sabar menjelaskan kepada pasien seperti Anda Ini adalah tugasku Oh ya, dokter Lee Apa Anda sudah menikah? Saya punya putra bernama Pei Jinzi Baru saja kembali dari studi di luar negeri Kalau ada kesempatan akan ku perkenalkan padamu Terima kasih Tuan Pei Tidak perlu Saya sudah menikah Kakak Lee Yue keluarga kami bukanlah orang yang pantas untuk Jinzi keluargamu Dia sudah menikah dengan putraku Pei Yanshan HMPH Jadi adik Iparia Ini juga pertama kalinya aku bertemu keponakanku Tidak tahu maka tidak salah Ibu Jinzi keluargamu penuh dengan niat jahat Jangan carikan istri untuknya Hanya akan menyakiti gadis orang lain Jinzi, maafkan aku ya Aku masih ada urusan Pergi dulu ya Kalian lanjutkan saja Ibu, silakan duduk Ibu, apa ibu kenal orang tadi kenapa ibu seperti punya dendam padanya Masalah sepelek keluarga Pei ini Awalnya aku tidak ingin memberitahumu Tapi karena sudah bertemu Aku tetap akan memberitahumu Orang tadi itu Paman tertua suamimu Dia tidak punya bakat apapun Tapi tidak suka bersaing Jadi tidak apa-apa Tapi sejak ayah mertuamu meninggal karena kecelakaan mobil Dia berani-beraninya mengincar harta keluarga Pei Tidak disangka Benar-benar kenal orang Kenal muka tidak kenal hati Dia ternyata sejahat itu Dia sih tidak punya nyali sebesar itu Di belakangnya ada serigala berbulu domba yang jahat sampai ke tulang Yaitu putranya Pei Jinzi Pei Jinzi Nama ini aku juga belum pernah dengar Enam bulan sebelum kamu dan Yan Shen menikah Dia karena gagal merebut kekuasaan Diam-diam melarikan diri ke luar negeri Baru-baru ini dia diam-diam kembali ke negara ini Tidak tahu apa rencananya Kalau kamu bertemu dengannya Kamu harus lebih berhati-hati Aku hanya seorang dokter Tidak ada yang akan menargetkanku Seharusnya tidak akan menyerangmu Tapi kamu harus memikirkan baik-baik Apakah kamu mengalami hal aneh akhir-akhir ini Sepertinya tidak ada Tapi ibu Sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ini Ibu bisa ceritakan padaku Sebagai menantu keluarga Pei Seharusnya siap untuk memikul beban berat keluarga Pei Selama ada ibu di sini Tekanan-tekanan ini tidak akan jatuh ke kepalamu Selain itu, jika ibu pergi Hal-hal ini Seharusnya Yanshan Anak Natal itu Yang memikul tanggung jawab melindungi keluarga dan rumah tangga Bu, ibu masih muda Jangan bicara seperti itu Oh ya Ibu, selamat ulang tahun Haha, kamu memang yang paling perhatian Oh ya Bagaimana kabarmu dan Yanshan akhir-akhir ini M, baik-baik saja Anak Natal itu apa tidak memberimu muka masam lagi dan bicara sembarangan padamu Tidak kok bu Kak Xiaoyan tidak Dia berjanji akan memberiku pernikahan Baguslah kalau begitu Baguslah Aku sudah menunggu hari ini sejak lama Ibu sangat baik padaku Aku tidak bisa bilang padanya kalau aku sudah tidak punya perasaan pada Kak Xiaoyan Dia pasti akan sangat sedih Mumpung Yanshan sudah pulang Malam ini kita sekeluarga makan malam enak ya Ya Ibu, selamat ulang tahun Anak nakal ini masih ingat ya Bagaimana mungkin tidak Bukankah aku sedang mengambil hadiah yang sudah aku siapkan untuk ibu Oke Malam ini jam 7 Kita sekeluarga makan malam enak di Weyuman Shen ya Setelah warga Aku sangat sibuk Tidak bisa pergi Kalau begitu Kalau begitu aku akan menunggumu di sana Sampai kamu datang Aku selalu merasa ada jarak di antara mereka berdua Malam ini harus membuat mereka berdua bicara terus terang Malam ini di Weyuman Shen Mereka akan bertemu Mengerti Ketua Nyonya Hidangkan beberapa makanan dulu Nanti kalau Tuan Muda datang Bawa dia ke ruang pribadi Baik Bu Kak Xiaoyan punya hobi apa Dia membosankan Cuma suka utak atik kode Rubik Tidak pernah melihatnya antusias dengan apapun Kode Rubik Kedengarannya seperti programmer Memang iya Kamu mau memberinya hadiah Kamu mau memberinya hadiah Terakhir kali dia buru-buru pergi Beberapa hari ini juga tidak menghubungiku Mungkin marah padaku Aku harus mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya Halo Ketua Gawat Asrama di lokasi konstruksi kita tiba-tiba kebakaran Ada sekitar 10 pekerja yang terjebak Pemadam kebakaran sudah datang Dimana aku segera kesana Bu Ada apa Ada sedikit masalah di perusahaan Aku harus pergi kesana Aku ikut ibu Oh Tidak perlu Tidak ada masalah besar Kamu disini tunggu Yan Shen ya Ibu setelah selesai urusannya akan segera kesini Malam ini kita bertiga harus bicara baik-baik Ibu pergi dulu ya Tuan muda Akhirnya anda datang juga Nyonya di dalam sudah menunggu anda lebih dari 1 jam Nyonya menunggumu di dalam Ibu di mana Ketua ada urusan mendadak Pergi duluan Tidak perlu dicari terus menunggu Tidak perlu dicari Tidak perlu dicari Tidak ada malah bagus bagus Ibu tidak ada di sini aku juga tidak mutmakan denganmu tuan muda terakhir kali anda bukankah bersamanya sangat senang hai 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 kak siaoyan ayo pergi Ibu tidak ada aku akan membawamu ke tempat lain kak siaoyan maaf soal kejadian di hotel tempo hari tidak apa-apa jangan dipikirkan kak siaoyan lembut begini kenapa aku merasa tidak bisa tenang ya bisakah kamu ikut aku ke hotel terakhir kali kamu pergi terburu-buru aku belum sempat memberimu hadiah Baiklah aku tahu kamu tidak bisa menolak liwe liwe aku tidak pandai bicara lima tahun lalu aku yang salah kabur keluar negeri kali ini aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi menikahlah denganku menikahlah denganku kamu tidak suka kejutan ini aku suka tidak apa-apa dia kak siaoyan kak siaoyan yang paling aku sukai saat kecil ini adalah awal pembalasanku pada keluargamu siapa suruh kalian meninggalkan celah sebesar ini sehingga aku bisa mengambil keuntungan liwe tidak apa-apa sekarang kamu adalah istri kak siaoyan bukankah kamu selalu menunggu hari ini liwe aku akan bersikap lembut padamu jika kamu ingin menolak beritahu aku kapan saja liwe kamu bilang kenapa mendorongku maaf aku belum siap soh seci banget sih selamat menikmati seandainya aku tahu kamu sebono ini aku tidak akan beratting selama ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Aku sudah memikirkannya matang-matang Aku ingin bercerai dengannya Kau-kau tiba-tiba Sepertinya tadi malam mereka bertemu dan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan Ibu Alasan pastinya aku tidak mau bicara Aku juga tidak ingin menghubunginya lagi Ibu bisa bilang padanya untukku Kan, aku bisa pergi dengan tangan kosong Tidak perlu uang sepeser pun Yan Shen sejak kecil kesehatannya buruk Kepribadiannya tertutup Dia juga tidak bisa keluar rumah Jadi, aku membawanya ke panti asuhan Ingin mengatur suasana hatinya Tidak disangka bertemu denganmu Dia benar-benar menjadi lebih ceria Kemudian dia mengalami kecelakaan Kamu juga yang menyelamatkannya Aku awalnya mengira ini adalah takdir dan jodoh di antara kalian berdua Kalian berdua ditakdirkan untuk bersama selamanya Dia tidak pernah meminta apapun dariku Kamu adalah satu-satunya yang dia inginkan Pada akhirnya, semangka yang dipaksa matang tidak akan manis Ya, ibu Sebenarnya aku juga ingat masa kecil Tapi kenangan indah itu hanya bisa tinggal di masa kecil Kamu benar-benar anak yang baik Hanya saja keluarga Pei kami Dan juga Yanshan Tidak memiliki keberuntungan ini Ibu, aku mau tidur Tidak bisa ditunda lagi Aku lebih baik memberikan setengah dari kekayaanku padanya Semakin cepat bercerai semakin baik Kali ini dia bisa memanfaatkan pesta ulang tahun ibuku Siapa tahu lain kali dia akan membuat masalah apalagi Ini mungkin sulit Terakhir kali aku dengar dari Dr. Li Setelah mengobrol dengannya Aku merasa Li Xiaoyu ini Ambisinya sangat besar Sepertinya setengah harta ini sudah tidak bisa memuaskannya Dr. Li Kenapa kamu membawanya ke dalam masalah ini? Bukankah karena melihatmu kesulitan bercerai jadi ingin dia membantu? Siapa sangka malah kena batunya? Sama-sama dokter Sama-sama wanita Kenapa dia begitu berbeda dengan Dr. Li? Ku bilang padamu ya Masalah sepele ini jangan ganggu Dr. Li lagi Dia sudah cukup lelah Kamu sepertinya perhatian pada Li Yue ya Kalau dia istrimu Tidak akan ada masalah ini Apa? Dia setuju bercerai Dan bersedia pergi dengan tangan kosong Tidak disangka Li Xiaoyu mau mengalah Sepertinya apa yang dikatakan Dr. Li padanya ada efeknya Ambil alkohol Kita harus merayakannya dengan baik Ini kan kamu yang bilang Aku sudah lama ngiler sama botol alkohol simpananmu itu Ibu Ibu bilang wanita itu ingin bercerai denganku Ibu tidak bohong Kan? Ibu Kenapa tidak ada orang? Dia sudah kembali Sebenarnya ada apa ini? Aku jelas-jelas sudah melukainya Apa dia masih belum melepaskanku? Mengejarku sampai ke rumah Kak Xiaoyan, apakah itu kamu? Iya, ini aku Memanfaatkan alasan perceraian untuk membohomiku pulang Dan ternyata menunggu ku di tempat tidur Demi tidak bercerai Kamu benar-benar tidak tahu malu Kamu tidak sabar ingin tidur denganku Kak Xiaoyan, apa yang kamu bicarakan? Kenapa Kak Xiaoyan ini sedikit berbeda? Dan apa maksud perkataannya? Memanfaatkan alasan perceraian untuk membohomiku pulang Dan ternyata menunggu ku di tempat tidur Demi tidak bercerai Kamu benar-benar tidak tahu malu Kamu tidak sabar ingin tidur denganku Suaranya juga familiar Li Yue, kamu mengurusi urusan sepele pasien Ya sudah lah Xiaoyan dan suaminya bercerai atau tidak? Apa urusanmu? Apa hakmu bicara di sini? Ikut campur urusan pribadi orang lain Aku salah Aku akan meminta maaf padanya Tapi kalian berdua selingkuh itu fakta Aku sarankan kalian berdua cepat bercerai Bertanggung jawab pada pasangan masing-masing Kayaknya kamu ketagihan jadi malaikat ya Siapapun pasti ingin memberi saran Hari ini aku datang untuk memberitahumu Pei Yan Shen tidak berencana menceraikan Xiaoyu lagi Kenapa? Tidak ada alasannya Intinya urusan mereka berdua jangan ikut campur lagi Kalau tidak jadi bercerai berarti mereka berdua sudah bicara baik-baik Aku mengerti Keluar dulu ya Aku masih ada urusan penting yang belum kubicarakan denganmu Aku dengar dari Xiaoyu Beberapa hari yang lalu kamu merebut pasiennya Ya kan? Cepat kembalikan padanya Mengganti dokter yang merawat itu urusan pasien Apa hubungannya denganku? Oh Atau kamu sudah bertanya tapi dia tidak setuju? Yiyue Aku kepala departemen Aku suruh kamu ganti ya ganti Kamu memanfaatkan jabatan kepala departemen untuk merebut hasil penelitianku Aku bahkan belum menuntutmu Kamu jangan keterlaluan Beberapa hari yang lalu ponsel pribadiku hilang disini Aku bahkan belum menuntutmu Di dalamnya ada banyak data pentingku Dan di kantor ini cuma ada aku dan Li Xiaoyu Kamu punya bukti kalau gak punya bukti jangan asal momo Awas aku tuntut kamu pencemaran nama baik Kalian berdua lagi bertengkar tentang apa sih? Aku di departemen rawat inap sebelah sampai kedengaran Aku suruh dia balikin pasiennya ke kamu Dia gak mau Kamu masih mau cari masalah denganku disini Ah Dokter Li sudah menyelesaikan masalah pernikahanku Seharusnya aku berterima kasih padanya dengan layak Sayangnya Pasien Pei Gok yang ini diperintahkan oleh direktur untuk dikembalikan kepadamu Kenapa direktur tidak bilang padaku? Direktur sibuk Dia minta aku untuk menyampaikannya padamu Aku belum selesai momo Kalian semua kembali kesini Li Yue Aku tahu dia adalah klien besar Kamu tidak ingin kehilangan koneksi ini Tapi Apa yang seharusnya menjadi milik siapa harus dikembalikan kepada orang itu? Aku tidak peduli dia klien besar atau bukan? Aku hanya peduli dengan pasienku Setelah direktur secara resmi mengeluarkan pemberitahuan Aku akan mengirimkan semua data operasi dan rencana perawatan kepadamu Li Yue Kata-kata kepala departemen tidak berarti apa-apa ya Jangan kira karena direktur baik padamu Kamu bisa bertindak semaumu Aku hanya mengikuti prosedur Bertanggung jawab atas pasienku Oh Atau kalian berdua sudah tidak sabar Kalau begitu sekarang aku akan menelpon direktur Ya sudah Ya sudah Masalah ini juga salah suamiku Dia tahu pasienku direbut Bersih keras untuk menekan direktur Sebenarnya Aku sendiri juga merasa harus menghormati keinginan pasien Fei Yansen yang ingin ganti Li Yue ini tidak mau melepaskan orangnya Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa Tapi Kamu sama Fei Yansen itu beneran pacaran ya Mana mungkin Aku hanya tidak ingin Li Yue terlibat lagi Aku sudah menyelidiki Latar belakang keluarga Fei Yansen sangat kuat Aku harus memikirkan ini baik-baik Benarkah? Keterlaluan Dokter Li Ada apa ini? Ada apa ini? Dokter Li Kenapa kamu pergi begitu melihatku aku membuatmu marah? Tidak Aku hanya lupa mengambil barang Ada apa Tuan Fei mencariku? Terima kasih sudah memujuk Li Xiao Yu setuju untuk bercerai Tapi dokter Li bilang kalian berdua sudah baik-kan Baikan Wanita ini sedang apa sih? Aku tidak mungkin berbaikan dengannya Barusan saja Dia terang-terangan merayu pria lain di depan umum Entah sudah berapa banyak topi hijau yang dia berikan padaku selama bertahun-tahun aku tidak ada Dia sudah memberiku berapa banyak topi hijau Awalnya aku berencana memberinya 30 juta sebagai kompensasi Tapi sekarang Aku tidak akan memberinya sepeserpun Aku ingin dia pergi dengan tangan kosong Emosi merusak hati Jangan marah Maaf sudah menyeretmu ke dalam masalah berantakan ini Jadi kamu juga belum pernah menyinggung soal mengganti pasien dengannya Orang seperti dia Kepalanya hanya dipenuhi dengan keuntungan dan perhitungan Mana mungkin aku merekomendasikan pasien padanya Dia menggunakan namaku untuk menipu orang di luar sana Dia ingin mengambil kembali salah satu pasienku Tapi pasien ini kondisinya cukup rumit Banyak komplikasinya Aku masih memikirkan bagaimana cara menyerahkannya padanya Katanya dokter itu berhati mulia Bagaimana dia bisa jadi dokter Dokter juga manusia Dan manusia ada yang baik dan buruk Maaf Aku tidak bicara soal profesi dokter Aku cuma bicara tentang dia Dia juga cukup mampu Hanya saja dia lebih mementingkan keuntungan Ibuku benar-benar sudah menggali lubang besar untukku Sebenarnya Aku tidak peduli jika harus bercerai dan memberinya setengah harta Hanya saja aku tidak mau memberikan uang kepada orang yang tidak setia dan berubah-ubah seperti itu Zang Fan Halo Zang Fan Direktur ulang tahun sebentar lagi Tahun ini kamu masih balik ke Panti Asuhan untuk merayakannya bersamanya Iya Aku sudah beli hadiahnya Panti Asuhan masih butuh apa lagi Barang-barang sih tidak perlu Tapi Direktur dengar suamimu sudah kembali Dia ingin bertemu dengannya Aku sama dia Kesehatan Direktur semakin memburuk dari tahun ke tahun Takutnya Hal yang paling dia khawatirkan adalah pernikahanmu Setidaknya biarkan dia melihatmu bahagia Aku mengerti Aku pasti akan membawanya kembali ke Panti Asuhan Panti Asuhan Iya Aku anak yatim Tapi jangan kasihani aku Aku punya banyak saudara kandung Dan seorang ibu kepala Panti Asuhan yang sangat mencintaiku Lalu kenapa tadi kamu menghela nafas? Bukan apa-apa Cuma masalah kecil Jangan berpura-pura lagi Aku bisa lihat kamu sedang menghadapi masalah Ceritakan padaku Mungkin aku bisa membantumu Direktur ingin suamiku ikut denganku mengunjunginya Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini Kamu bawa suamimu pulangkan beres Aku dan suamiku sedang dalam proses perceraian Dia tidak akan pulang denganku Dan aku juga tidak ingin membawanya pulang Iya Lalu bagaimana dong? Direktur sangat merindukanmu Dia hanya ingin bertemu suamimu Kamu tidak membawanya pulang Direktur pasti sedih Tapi kalau kamu jujur padanya Direktur pasti akan lebih sedih lagi Tunggu dulu Bagaimana kalau kamu membantuku Berpura-pura jadi suamiku Tidak masalah Orang-orang yang hidup dalam pernikahan Yang tidak bahagia seperti kita Memang harus saling membantu Mana ada perempuan yang membawa barang sendiri Saat pulang ke rumah orang tuanya Kalau dilihat orang lain Bukankah mereka akan berpikir Kamu tidak bahagia Terima kasih Tuan Pei Terima kasih dan Tuan Pei Tidak boleh diucapkan lagi Terlalu formal Lalu aku harus memanggilmu apa Harus panggil suami Kakak Xiao Yue Hati-hati sayang Xiao Yue Kamu lebih kurus dari terakhir kali Bukan kurus Bajunya tipis Halo Direktur Aku suami Li Yue Ganteng banget Cocok banget sama Xiao Yue kita Serasi seperti waktu kecil Waktu kecil waktu kecil aku pernah kesini ya Tentu saja pernah Sama ibumu Jangan bilang deh Dia mirip banget sama waktu kecil Wajahnya persis sama Cuma lebih tinggi aja Waktu kecil udah ganteng banget Dewasa jadi lebih ganteng lagi Setelah ibu bilang begitu Aku jadi ingat Waktu kecil aku kayaknya pernah ketemu ibu Betul Direktur Ibu memang pernah bertemu dengannya waktu kecil Yang dimaksud Direktur adalah suamiku yang sebenarnya Aku tahu Aku kan lagi acting sama kamu Pasangan suami istri memang selalu punya cerita untuk dibagikan Yaudah Aku tahu kalian berdua mesra Ada apa-apa bicarakan nanti aja Masih banyak pekerjaan yang belum selesai Ayo Kak Xiaoyu Dia terus-menerus melihatmu Bodoh Mereka berduakan suami istri Wajar dong kalau saling memandang Kamu lapar ya sebentar lagi makan Nggak Nggak Aku nggak lapar Selamat ulang tahun 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 Tidak kena Tidak kena Tidak kena Tidak kena Xiaoyu Kamar sudah dibersihkan Spray dan selimutnya juga sudah diganti Kalian berdua bisa tidur dengan tenang Direktur Kami berencana mencari hotel di kota terdekat untuk menginap Ngapain nginep di hotel Buang-buang Apakah kamu jijik dengan tempat tidur di panti asuhan Direktur Bukan itu maksudku Direktur Kami akan menuruti ibu Malam ini kami akan menginap di sini Nah Gitu dong Aku lelah Mau tidur dulu Kalian berdua juga istirahatlah Anak-anak sudah kembali ke kamar untuk tidur 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 Kenapa mereka tidur bersama Bodoh Suami istri ya tidur bersamalah Aku tadinya mau minta kamu bilang ke Direktur Kalau kita mau nginep di hotel Kenapa kamu tidak bilang Aku gak mau mengecewakan Direktur Tapi Di sini bahkan tidak ada sofa Gimana dong Kamu tidur di tempat tidur Aku tidur di lantai Kamu kan CEO besar Mana bisa ku biarkan kamu tidur di lantai Kamu tidur di tempat tidur saja Kalau kamu tidur di lantai Nanti kalau berita ini tersebar Aku bisa dimaki sampai nangis Kamu masih berharap kejadian hari ini tersebar Kalau tersebar Istrimu malah bisa bilang kamu selingkuh Terus musir kamu dari rumah tanpa harta Kamu mau ngapain Aku keringatkan kamu Jangan macem-macem Tadi Direktur ada di luar pintu Aku takut kamu bohong Ketahuan sama dia Makanya aku panik dan Maaf ya Oh Begitu Aku kira Sakit gak? Mana mungkin gak sakit? Kamu lihat Apa sudah merah semua? Memang agak membekas ya Kamu tidur di sini aja Aku tidur sama Direktur Tadi otakku kenapa ya? Padahal ada cara lain Aku Direktur Lain kali kami akan berkunjung lagi Ibu harus jaga kesehatan Panjang umur ya Oke Direktur tunggu kalian Tenang saja Kepala Panti Asuhan belum melihat kalian punya anak Beliau pasti belum rela meninggal Direktur Nanti kalau kami punya anak Pasti kami akan bawa ke sini untuk bertemu ibu Iya Kamu ingat Waktu pertama kali kamu datang ke Panti Asuhan dengan ibumu Kamu sangat pemalu Tapi cuma sama Xiao Yue kamu cocok Kalian berdua Ini takdir Aku tenang menyerahkan Xiao Yue padamu Aku tenang menyerahkan Xiao Yue padamu Kami pergi dulu ya Lain kali kami akan berkunjung lagi Kepala Panti Asuhan begitu baik padaku Tapi aku harus membohonginya Hanya kebohongan putih Tidak apa-apa Setidaknya Direktur tidak akan khawatir lagi tentang kehidupanmu Andai saja kamu adalah Yan Sen Bege Sayangnya Tidak ada jika di dunia ini Merepotkanmu Seorang miliarder top 3 dunia Untuk menyetir bola Bali selama 2 hari Aku benar-benar merasa tidak enak Setelah melalui semua ini Kamu masih bersikap formal denganku Aku tidak suka merepotkan orang lain Tapi kayaknya aku selalu merepotkanmu Tidak apa-apa Aku tidak merasa direpotkan Atau bisa dibilang Aku malah cukup suka direpotkan olehmu Jangan bilang begitu Aku Aku bercanda Jangan dipikirkan Kamu tidur sebentar Masih 5 jam lagi sampai Hai Cheng Nanti sampai aku bangunin Aku dan dia tidak akan pernah mungkin bersama Orang yang ku cintai Pada akhirnya tetaplah Yan Sen Bege yang ku sukai sejak dulu sekali Pai Yan Sen Li Yue Kalian pasangan anjing ini membuatku malu di Hai Cheng Hari ini Aku akan menabrak kalian Halo Ini jalan gunung pinggiran Beijing Baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas Korbannya laki-laki Kepalanya berdarah Saat ini korban sudah kehilangan banyak darah Mohon segera kirim ambulans Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa Saat ini korban kehilangan banyak darah dan sok Cepat periksa golongan darahnya Ambil darah dari bang darah dan bawa ke sini Cepat Dokter Li Anda perlu segera membalut lukanya Aku baik-baik saja sekarang Biarkan aku masuk Orang ini sama sekali tidak boleh kenapa-napa Kamu periksa darahmu dulu Aku tahu kamu sangat khawatir sekarang Tapi dalam kondisimu saat ini Masuk ke ruang operasi hanya akan mengerburuk keadaan Kamu benar Kalau begitu aku perlu mengawasi Pasiennya golongan darahnya negatif Luma sakit saat ini tidak punya Bahkan jika dipindahkan Sepertinya waktunya tidak akan cukup Ambil darahku Sekarang kamu sendiri saja belum tentu selamat Ambil darahku Masuklah Bahkan golongan darahnya cocok dengan Yang Sen BG Aneh sekali Apakah dia punya masalah Tes DNA menunjukkan bahwa darahmu pernah ada di dalam tubuh Tuan P Artinya Kamu pernah mendonorkan darah untuknya Kamu lihat baik-baik Yang di atas ini baru Tuan P Maaf Bagaimana mungkin dia adalah Yang Sen BG Li Yue Li Yue Kamu sudah tidur selama dua hari Akhirnya bangun juga Li Yue mana Dia Bilang Kamu mengalami kecelakaan mobil Gegar otak parah Dan kehilangan banyak darah Dokter Li mempertaruhkan keselamatannya sendiri Untuk memaksa transpusi darah padamu Sekarang dia masih koma Dokter bilang kamu harus istirahat Kamu ngapain sih Dia ada di mana aku ingin bertemu dengannya Aku sudah tahu Hal pertama yang kamu lakukan setelah bangun tidur adalah ingin bertemu dengannya Kamu tenang saja Lukanya tidak separah kamu Tapi untungnya ada dokter Li di sana Dia segera memberimu pertolongan pertama Kalau tidak Sekarang kamu sudah melapor ke dewa kematian Tapi ngomong-ngomong Kebetulan sekali ya Kalian berdua Ternyata sama-sama punya golongan darah langka Kamu beruntung banget Bukan aku yang beruntung Dia adalah bintang keberuntunganku Bagaimana perkembangan penyelidikan kecelakaan itu Dashcam sudah diserahkan ke polisi Sementara ini belum diketahui siapa pelakunya Carikan aku pengacara terbaik Siapapun dia Buat dia di penjara selama mungkin Dia tidak seharusnya menyakiti Li Wei Kamu sudah sadar Bagaimana merasa lebih baik Aku baik-baik saja Kamu Aku tidak Gegar otak parah Kapan saja bisa jadi bodoh Ini Ini Separah itu Tidak separah itu Sangat serius Saat dia baru bangun Bicaranya masih kacau Dokter Li Kalau aku jadi bodoh Kamu pasti tidak akan lepas dari tanggung jawab Aku mengerti Kalau kamu beneran jadi bodoh Aku akan jadi pengasuhmu seumur hidup Dokter Li Jangan khawatir Suamimu baik-baik saja Besok sudah bisa pulang Bukan Dia-dia bukan Selain itu Urusan ranjang kalian juga tidak terpengaruh sama sekali Jangan khawatir Aku tidak menanyakan itu Ya ampun Kita kan sudah dewasa Gak usah malu-maluin Kamu juga harus tahu Dia sengaja membenturkan sisi tempatnya duduk Ke tebing gunung untuk melindungimu Dia menganggapmu lebih penting daripada dirinya sendiri Aku tahu Terima kasih Kenapa tiba-tiba setuju untuk merawatnya setelah keluar dari rumah sakit Perlu bantuan Gak usah Buburnya sebentar lagi matang Kamu duduk dulu saja Kamu baru keluar dari rumah sakit Makan yang ringan-ringan dulu Makan yang ringan-ringan dulu Andai saja istriku adalah dia Aku buka pintu dulu Kok kamu Kenapa kamu ada di rumah suamiku Tuan Pei sakit dan dirawat di rumah sakit Aku datang untuk merawatnya selama dua hari Giliranmu Jangan kira aku tidak tahu pikiranmu Bagaimana kamu tahu alamat rumahku Jangan lupa Kamu kan suamiku Aku tahu segalanya tentangmu Termasuk berapa banyak aset yang atas namamu Aku juga tahu Informasi semacam ini Bisa dibeli dengan sedikit uang Penyelidikanmu memang teliti Gimana masih mikirin uangku Ku bilangin ya Aku gak bakal ngasih kamu sekeserpun Sebenarnya Aku tidak peduli dengan uang Lalu kamu mau apa? Lusa Aku akan mengadakan acara amal Saat itu Tokoh-tokoh besar di dunia medis Dan orang-orang terkenal di Haicheng Semuanya akan datang Aku mau kamu umumkan di depan semua orang Aku adalah istri Pei Yanshan CEO Sim Teknologi Gunakan reputasiku untuk membuka jalan Bagi masa depanmu Mimpi Jika kamu bisa memenuhi permintaanku ini Aku akan bercerai denganmu dengan tegas Tapi kalau kamu tidak bisa memenuhinya Aku akan terus mengganggumu Kamu benar-benar rakus Terima kasih atas ujiannya Suamiku Aku anggap kamu setuju ya Dan kamu Nanti kamu juga harus datang Apa hubungannya denganku? Aku mau kamu selalu merasa minder di hadapanku Aku mau kamu selamanya Tidak bisa mengangkat kepalamu di depanku Istrimu harus diperiksakan ke dokter saraf Korteks serebralnya pasti sangat membantu Untuk penelitian ilmiah Maaf Aku tidak sengaja memarahinya di depanmu Bagus sekali Nanti aku pasti akan memberinya kejutan Li Yue Kamu gila ya Acara apapun kamu berani datang Ini kan acara amal yang diadakan langsung oleh Nyonya Li Xiaoyu Istri ketua SIM Teknologi Skandal kamu merayu ketua PEI di asosiasi dokter terakhir kali Seluruh Hai Cheng tahu Kamu datang ke sini hari ini sengaja cari masalah ya Kalian berdua sampah Berani-beraninya datang ke sini menyamar jadi orang terkenal Masuk ke pesta orang kaya ini Aku sebagai perwakilan rumah sakit kota datang ke acara amal Kenapa tidak boleh Kamu masih berani membantah Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi padamu Li Yue Aku menghabiskan 5 juta Baru bisa jadi tamu undangan spesial Nyonya Li Xiaoyu Bergantung pada pohon besar ini Kedepannya di Hai Cheng aku akan punya koneksi yang tak terhitung jumlahnya Semua industri harus memberiku sedikit muka Koneksi cuma berguna kalau kamu sendiri punya kemampuan Kamu sendiri tidak punya kemampuan Tidak akan ada yang menganggapmu penting 5 juta ini cuma buat diporotin sama Li Xiaoyu Bodoh banget Masih berani pamer di depanku Jangan sok tahu di sini deh Nyonya Li Xiaoyu sudah berjanji padaku Nanti akan membicarakan hal baik tentangku di depan ketua PEI Nanti cukup kasih beberapa proyek untuk dikerjakan bareng Sudah cukup untuk membuatku sukses Hebatnya bisikan angin di bantal Perempuan seperti kamu yang tidak disayang suami mana tahu Betul Sob suci karena jadi dokter Tidak tahu kalau di atas langit masih ada langit Di luar manusia masih ada manusia Sudahlah sayang Percuma ngomong sama dia Tunggu sampai kita jadi kelas atas baru di Hai Cheng Tidak akan selevel dengannya lagi Kedepannya juga gak perlu ketemu lagi Lebih baik tidak bertemu Melihat kalian berdua membuatku muak Acara amal resmi dimulai Berikutnya Mari kita sambut penyelenggara malam ini PEI YAN SEN, KETUA SIN TEKNOLOGY Dan NYEONYA LI SIAOYU, ISTRI KETUA Terima kasih atas kedatangan kalian semua Saya dan suami saya Tuan Pei YAN SEN Setelah bertahun-tahun memulai bisnis dan berjuang bersama Baru membangun SIN TEKNOLOGY GRUP Mengumpul PEM kekayaan ratusan miliar Tidak disangka SIN ternyata didirikan oleh pasangan suami istri NYEONYA LI SIAOYU benar-benar luar biasa Bahkan merambah ke bidang medis Wanita tidak kalah dengan pria Iya, hebat banget Keren, hebat banget Maaf, saya potong NYEONYA LI SIAOYU Bidang bisnis utama SIN TEKNOLOGY GRUP adalah apa? Apa maksudmu tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti ini untuk apa? Li Yue Di saat seperti ini kau berani-beraninya mencuri perhatian dari NYEONYA LI SIAOYU NYEONYA LI SIAOYU yang terhormat Saya tidak punya niat lain Hanya penasaran saja Lagi pula SIN TEKNOLOGY bukan perusahaan asli dari Hai Cheng kita Saya kurang paham Makanya bertanya Perusahaan-perusahaan kami bergerak di bidang-bidang Perusahaan-perusahaan kami bergerak di bidang-bidang Li Yue SIAOYU Mana mungkin aku mengingat hal sesederhana itu? NYEONYA LI SIAOYU Tadi kamu bilang ikut mendirikan perusahaan bersama Tuan Pei Masa kamu tidak tahu bidang bisnis utama perusahaanmu sendiri? Eh, ada apa ini? Iya, bukankah ini pertanyaan yang sangat mudah? Kenapa tidak bisa dijawab? Jangan-jangan Li SIAOYU bohong Sayang, bidang bisnis utama perusahaan kita kan produk elektronik? Oh iya Produk elektronik Li Yue, berhentilah membuat masalah di sini Awas aku panggil Satpam untuk mengusirmu Li SIAOYU, berhentilah berpura-pura baik di sini Di antara para tamu terhormat yang hadir hari ini Berapa banyak orang yang datang karena mengagumi SIN Technology Group Sampai rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli tiket masuk Ingin belajar sesuatu darimu Ternyata kamu hanyalah seorang penipu Omong kosong apa yang kamu bicarakan di mana aku menipu Aku tadi kan sudah menjawab Bidang bisnis utama SIN Technology Group adalah kecerdasan buatan Kalian bisa buka situs resminya untuk melihat Ada di halaman pertama Tertulis dengan sangat jelas Tapi yang kamu jawab malah produk elektronik Benar-benar lucu Kamu Kamu membohomiku Ku bilang kamu pintar Kamu benar-benar menanggap dirimu pintar Ingin mendapatkan uang dengan koneksi Setidaknya kamu harus melakukan riset dulu Tidak punya etika profesional penipu sama sekali Benar-benar Eh, sebenarnya ini ada apa sih? Kita ketemu penipu Li SIAOYU Penipu Kembalikan uangku itu semua harta bendaku Kembalikan uangnya Kembalikan uangnya Kembalikan uangnya Penipu Kembalikan uangnya Kembalikan uangnya Kembalikan uangnya Li Yue Pei Yan Sen Kembalikan uangnya suatu hari nanti aku tidak punya apa-apa Apakah kamu akan menyukai ku? Pertanyaan seperti ini Kamu sudah berasumsi berkali-kali dan juga bertanya berkali-kali Tapi aku tetap tidak mendapatkan jawaban yang kuinginkan Dalam drama percintaan Urutan kemunculan sangat penting Aku sudah menyukai seorang pria Meskipun kita mungkin tidak akan bersama sampai akhir Tapi aku juga sulit untuk menyukai orang lain lagi Sampai jumpa Tuan Pei Dr. Li kena masalah Jangan panik Ada apa? Li Xiaoyu mengugah video di internet Ingin menghasut masa untuk menyerangmu di dunia mayat Kumohon Lepaskan Pasiennya baik-baik saja kan? Tentu saja baik-baik saja Karena ini palsu Kamu masih memikirkan masalah ini Fitur penggantian wajah ai di video ini terlalu canggih Hanya orang-orang yang kita kenal yang tahu bahwa itu bukan kamu Tapi orang-orang di internet tidak tahu Sekarang opini publik sedang memanas Sepertinya direktur tidak bisa melindungimu Li Yue Kamu sudah nonton videonya kan? Opini publik di internet menuntut pemecatanku Bilang kamu tidak pantas jadi dokter Aku orang seperti apa? Semua orang yang pernah berinteraksi dengan ku tahu Aku pantas jadi dokter atau tidak? Bukan hak orang tidak bermoral sepertimu untuk menilai Li Yue Apa yang membuatmu begitu sombong? Surat keputusan hukumanmu akan segera turun Tidak ada yang bisa melindungimu Zhou Mingtau Bermain licik seperti ini tidak ada gunanya Tunggu saja masuk penjara Kalian melanggar hukum Kalau omong kosong saja berguna Buat apa ada polisi? Kamu masih tahu di dunia ini ada polisi? Seluruh rumah sakit tahu urusan kotor kamu dengan Li Xiaoyu Cuma istrimu yang gak tahu kan? Fitnah Aku dan Li Xiaoyu tidak ada apa-apa Itu tergantung istrimu percaya atau tidak Aku kira istriku datang beneran Ternyata cuma nenek tua bau Bu, kok ibu kesini? Aku lihat berita palsu tentangmu di internet Aku juga mendengarnya dari luar tadi Dia yang memfitnahmu Aduh, nenek tua Apa urusanmu disini? Meskipun berita bohong Tapi sekarang publik menuntut Li Yue dipecat Bai Jing San benar-benar semakin buruk Bawahannya semua kotor Segala macam hantu dan setan ada Nenek tua ini, berani-beraninya memanggil nama direktur kami Kamu siapa? Direktur, kamu percaya atau tidak? Aku hanya perlu satu kalimat Kapanpun bisa mencopot jabatanmu Haha, aduh, aku sudah mengerti Li Yue, kamu sama nenek tua ini sama saja Omong kosong apapun berani dikatakan Tapi Kata-katamu tadi, aku sudah rekam semuanya Nanti aku putarkan rekamannya untuk direktur Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu Siapa yang berani teriak-teriak di rumah sakitku? Anggap ini pasarya Siapa yang berani teriak-teriak di rumah sakitku? Anggap ini pasarya Direktur datang Kalian tamat riwayat Eh, direktur Li Yue dan nenek tua ini Tidak bermoral Menyiksa pasien Bikin heboh Bahkan menjelek-jelekkanmu Eh, ketua Kapan anda datang Kenapa datang ke rumah sakit nomor 1 Hai Cheng tidak bilang-bilang padaku Silakan ke kantorku untuk minum teh Tidak usah minum teh Ku dengar kau melindungi orang jahat di rumah sakit nomor 1 Hai Cheng untuk menjelek-jelekkan menantuku Ku rasa kamu tidak usah jadi direktur lagi Ketua Tenanglah Beri aku 10 nyali Aku juga tidak berani menjelek-jelekkan Nyonya Mudapeng Izinkan aku menyelidiki dulu So, mintao Jelaskan padaku dengan jelas Sebenarnya ada apa ini? Direktur Ini bukan urusanku Kelihatan banget ada yang tidak beres Kamu dipecat Lisensi doktermu juga akan dicabut Ah Kamu-kamu Aduh Dokter Li Tolong kasihani aku Aku kehilangan lisensi dokterku Aku tidak punya apa-apa lagi Itu adalah hukuman yang pantas kamu terima Tapi Jika kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan Aku bisa pertimbangkan untuk membantumu memohon keringanan Silahkan tanya Aku tahu apapun akan kuceritakan Tidak akan menyembunyikan apapun Video yang beredar di internet itu bagaimana ceritanya Jika kalian hanya ingin menghancurkan reputasiku Tidak perlu repot-repot menggunakan teknologi penggantian wajah AI Sebenarnya kalian mau apa? Ini Katakan Iya-iya Itu Li Xiao Yu Dia ingin membunuh dua burung dengan satu batu Teknologi penggantian wajah AI dikembangkan oleh Sim Technology Meskipun kamu difitnah dengan video palsu dan membersihkan namamu Dia juga akan mengarahkan opini publik untuk menyerang Sim Technology Perusahaan yang menciptakan teknologi penggantian wajah Dengan begitu Reputasi Sim Technology akan anjlop Pikiran kalian benar-benar jahat Itu adalah hasil kerja keras suaminya Bukan suaminya Apa? Li Xiao Yu tahu Orang itu dan istrinya sudah menikah lima tahun Belum pernah bertemu Mereka sedang dalam proses perceraian Kebetulan Dia salah mengira Li Xiao Yu sebagai istrinya Jadi Li Xiao Yu ingin memanfaatkan kesempatan ini Menggunakan identitas orang itu Mengadakan acara amal Merauk banyak uang Lalu dia akan kabur ke luar negeri Jika melalui jalur resmi Pergi ke kantor catatan sipil untuk mengesahkan Dia akan ketahuan Dia tidak akan mendapatkan sepeserpun Kurang ajar Keterlaluan Kamu melakukan penipuan Itu ilegal Direktur Ampuni aku Aku hilap Termakan omongan setan dari Li Xiao Yu Aku gelap mata Menjadi kaki tangannya Jangan tarik aku Kamu melanggar hukum Tentu saja akan ada hukum yang menghukummu Kalau begitu Jika Li Xiao Yu bukan istri Tuan Pei itu Lalu siapa istrinya? Ini ini mana aku tahu Bawa dia pergi Direktur Ampuni aku Tolong kasihan di aku Ketua Ampuni aku Pasangan suami istri 5 tahun tidak bertemu Bahkan sedang mengurus perceraian Tidakkah kamu merasa itu mirip denganmu dan Ahsen? Sebenarnya Tuan Pei yang kalian bicarakan tadi itu siapa? Hanya seorang pasien Tapi istri Tuan Pei ini pasti bukan aku Tuan Pei pernah pergi ke panti asuhan denganku Tapi dia tidak punya ingatan tentang panti asuhan Jelas bukan Yan Sen GG Halo Bu Polisi menelpon Aku harus membuat pernyataan Baiklah Kamu pergi dulu Oh iya Lusa ulang tahunmu Tidak peduli kamu dan Ahsen bercerai atau tidak Kamu dan aku tetap keluarga Makan malam ulang tahun ini Kita tetap harus makan bersama Halo Yan Sen Lusa pulang makan malam ya Aku tahu Oke Mulai sekarang Video ini harus disebarkan ke seluruh jaringan Permintaanku adalah Seluruh dunia Bahkan Tim Win di Antartika sekalipun harus tahu Orang yang menyiksa pasien bukanlah Li Yue Melainkan Li Xiaoyu Mereka seharusnya tidak mencari masalah dengan Li Yue Dokter rumah sakit pusat kota menyiksa pasien Kebenarannya ternyata adalah Ives Swap Dokter Li Ponselmu yang hilang sudah ditemukan Ditemukan di mana Li Xiaoyu Yang sekantor denganmu Ditemukan di laci mejanya Aku tahu Terima kasih Oh iya Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu Li Xiaoyu sudah dihukum Aku tahu Terima kasih Pasti Li Xiaoyu yang diam-diam menjawab teleponku Tapi Siapa sebenarnya yang menelponku Li Xiaoyu Bukankah dia sudah di penjara Kamu siapa Tuan Peng Dokter Li kenapa kamu Kenapa ponsel Li Xiaoyu ada di tanganmu Ceritanya panjang Tapi aku sudah melihat videonya Terima kasih sudah membantu menjelaskan untukku Ini memang seharusnya kulakukan Seharusnya aku tidak melibatkanmu dalam pernikahanku Merepotkanmu Oh iya Ada satu hal lagi Sebenarnya Li Xiaoyu bukanlah istrimu Apa? Sekarang kamu di rumah sakit Aku akan segera menemuimu Dokter Li Tunggu sebentar Di bilio Ada apa? Penyakit suamiku Berkat kebaikan hatimu Telah dioperasi secara gratis Aku belum sempat berterima kasih padamu dengan baik Aku seorang dokter Tidak bisa melihat orang sekarat tanpa menolong Kamu benar-benar orang baik Aku berterima kasih padamu seratus kalipun tidak cukup Kebetulan putra dan menantuku datang untuk menjemput suamiku pulang Tolong tunggu sebentar Aku akan menyuruh mereka juga berterima kasih padamu Benar-benar tidak perlu Seharusnya begitu Seharusnya begitu Ming Suan Ibu Li Yue Wanita Jalang Hari ini aku bertemu denganmu Tamatlah riwayatmu Jangan bersikap kasar pada dokter Li Cepat minta maaf pada dokter Li Kenapa kalau bukan karena dia? Kenapa Pei Yansen menargetkanku? Kenapa aku jadi seberantakan ini? Sun Ming Suan Kamu sendiri yang jahat Sengaja mempersulitku duluan Kamu pantas mendapatkan akhir seperti ini Ming Suan Kalau bukan karena dokter Li Ayahmu sudah mati Kamu sendiri yang berperilaku buruk Jangan salahkan dokter Li Cepat minta maaf pada dokter Li Tidak mungkin Ibu Ibu memukulku Mengukulmu masih ringan Kamu tidak hanya harus minta maaf Tapi juga harus berterima kasih pada dokter Li Kalau tidak Aku tidak menganggapmu sebagai anakku Tidak punya ya tidak punya Lagi pula kau sekarang sudah tua Kau tidak punya uang sepeserpun Apa? Keluarga mu sekarang tidak punya uang sepeserpun Terus kenapa? Lagi pula sekarang kau adalah istriku Tidak punya uang Kau juga tidak bisa berbuat apa-apa Hantu baru jadi istrimu Aku mau cerai darimu Uang kompensasi kerugian mental Uang kompensasi masa muda Kau ganti rugi padaku 5 juta Masalah ini selesai Kau gila Kau juga lihat dirimu dicermin Bagian mana darimu yang berharga 5 juta? Bibi Liu Aku masih ada urusan Aku pergi dulu Kau berani tidak memberiku 5 juta ini Aku akan membocorkan kejadian kau menabrak Pei Yan Shen dan Li Yue dengan mobil Apa? Apa? Ternyata pengemudi yang menyebabkan Kecelakaan malam itu adalah kau Kau yang hampir membunuhku dan Pei Yan Shen Terus kenapa? Sekarang kau tidak punya bukti Hanya berdasarkan perkataan Shen Huizi Bisa menghukumku Li Yue Hari ini aku akan membunuhmu Sekarang aku tidak punya waktu untuk meladenimu Aku harus pergi mencari dokter Li Kau tahu? Aku tahu apa? Menjemput kekasih hati dengan mobil Aku peringatkan kau ya Nanti kalau ketemu dokter Li Jangan bicara sembarangan Karena kamu sangat tidak menyukaiku Sudahlah Tadinya aku masih ingin memberitahumu kabar baik yang luar biasa Kapan kau menikah? Bahkan tidak memberitahuku ya Bukan aku yang menikah Ini surat nikahmu Omong kosong Surat nikahku saja aku tidak punya Bagaimana kau bisa punya? Aku minta dari ibumu Aku hanya ingin melihat siapa istrimu sebenarnya Saat aku buka Aku baru sadar Li Xiaoyu ini sama sekali bukan istrimu Aku sudah tahu soal ini Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki golongan darah Li Xiaoyu Dia bukan golongan darah R-negatif Sudah pasti bukan istriku Lalu Apa kau ingin tahu siapa istrimu? Aku tidak ingin tahu Cepat ambil surat nikahmu yang robek ini Melihatmu saja aku sudah kesal Kau yang bilang ya Hari ini aku pasti akan mengusirmu Kau benar-benar bodoh tidak bisa disembuhkan Sudah melakukan kejahatan masih berani bersikap sombong seperti ini Halo 110 ya Kau sendiri saja Aku sendiri saja bisa menangkapmu Bagaimana Gadis cantik yang gagah berani Semakin dilihat semakin suka Kan Bagaimanapun dia bukan milikku Hatinya sudah lama dikuasai oleh suaminya Kau berani lagi menunjukkan surat nikahmu yang robek ini di depanku Aku robek Dr. Li Li Yue Robek saja Kenapa tidak dirobek Ternyata Dr. Li adalah istriku Sekarang memang iya Tapi nanti apakah masih seperti itu atau tidak Itu belum tentu Lagi pula ada orang yang baru kembali ke negaranya Langsung mencari istrinya untuk meminta surat keterangan Membuktikan dirinya tidak becus Tuan Pei Orang yang mengemudikan mobil dan menabrak kita di jalan gunung hari itu adalah dia Bukan aku Pape Bukan aku Dia Pak Lu Pak Lu Pak Lu Sakit Pei Pria tampan ini serahkan padaku saja Kau pikirkan baik-baik bagaimana cara menjelaskan pada Dr. Li ya Ibu Ming Xuan Ming Xuan Menjelaskan-menjelaskan apa Tuan Pei Kau kenapa 6 tahun yang lalu Aku dan ayahku mengalami kecelakaan mobil Ingatan masa kecilku hilang semua Tapi sekarang Aku sudah ingat semuanya Ingatan masa kecil Kau dipanggil kakak Xiao Yang Kan Aku Xiao Yue Xiao Yue Kau sudah melakukan yang terbaik Mulai sekarang kita adalah keluarga Tuan Muda kabur dari pernikahan Cepat hentikan dia Jika sekarang aku lajang Kau juga lajang Menurutmu Kita punya kemungkinan untuk menjadi sepasang kekasih tidak Jangan bilang terima kasih atau Tuan Pei lagi Terlalu formal Lalu aku harus memanggilmu apa Harus panggil suami Jangan bicara lagi Dia mirip seperti saat kecil Wajahnya sama persis 6 tahun yang lalu Aku dan ayahku mengalami kecelakaan mobil Ingatan masa kecilku hilang semua Tapi sekarang aku sudah ingat semuanya Kakak Xiao Yang Kau adalah kakak Xiao Yang Kukan Benar Ini aku Semua karena aku sebelumnya ditipu oleh Li Xiao Yue Maafkan aku Dan juga Itu juga palsu Apa? Maksudku Aku bukannya tidak bisa Kau tertawa kenapa kau tidak percaya Hei Kau mau apa? Tentu saja harus mempraktikkan sesuai izin Biar kau lihat sendiri apakah aku bisa atau tidak Maksudku Terima kasih telah menonton!